Xiao Hei, bisakah kita percaya apa yang dikatakan orang ini? Setelah merenung sejenak, Zuo Wen masih ingin menanyakan pendapat Xiao Hei. Aku juga tidak yakin. Namun, Anda memiliki peti mati perunggu yang dapat menekan klan darah. Menurutku anggota klan darah kecil ini tidak akan berani melakukan apapun. Bukan tidak mungkin bagimu untuk pergi ke gua tempat tinggalnya, kata Xiao Hei setelah berpikir sejenak. Zuo Wen menganggup ketika mendengar ini, lalu dia menendang makhluk lapis baja darah itu dan berkata, Pimpin jalan. Aku masih harus pergi ke area inti dari tanah warisan Blood Demon. Jangan buang waktuku. Iya-iya, jangan khawatir, tempat tinggalku ada di aula batu ini. Kami akan segera sampai di sana. Makhluk lapis baja darah itu menghela nafas lega ketika dia melihat Zuo Wen tidak akan membunuhnya. Dia segera memasang senyuman tersanjung dan menundukkan kepalanya. Saat dia berbicara, makhluk berarmor darah itu buru-buru naik ke singgah sana di depannya dan melantunkan beberapa kata samar. Tiba-tiba, tahta berwarna darah itu hancur, dan sebuah gua setinggi manusia muncul di bawahnya. Itu tampak sangat dalam dan tenang. Ikuti saja saya, tuan-tuan. Saat dia berbicara, makhluk berarmor darah itu masuk ke dalam gua. Mata Zuo Wen berkedip dan dia mengikutinya ke dalam gua. Gua itu tidak panjang. Setelah beberapa saat, Zuo Wen mengikuti makhluk berlapis darah itu sampai akhir. Ada ruang yang agak luas di ujungnya. Ada banyak dekorasi di dalamnya dan tempat tidur tulang besar terletak di tengah ruangan. Ini pasti kamar tidur makhluk berarmor darah itu. Kamu benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Kamu benar-benar membuat tempat seperti itu di bawah aula batu. Xiao Hei menyipitkan matanya dan mencibir. Jantung makhluk berarmor darah itu berdetak kencang saat mendengar ini. Namun, dia segera memasang senyuman tersanjung dan berkata, Aku telah mempermalukan diriku sendiri di depanmu. Ini hanyalah sebuah gua tempat tinggal yang aku buat di masa lalu. Itu bisa menghindari pengawasan orang yang ada di dalam inti. Ini juga alasan mengapa aku membawamu masuk. Yang ada di area inti, Zuawan segera menangkap sedikit keanehan dari kata-kata makhluk lapis baja itu. Dia dengan cepat bertanya, apakah yang ada di area inti adalah jiwa dari Blood Demon? Kamu, kamu benar-benar tahu bahwa Lord Blood Demon ada di area inti. Penyebutan jiwa setan darah yang tiba-tiba oleh Zuawan mengejutkan makhluk lapis baja merah itu. Mau tak mau dia tergagap. Fakta bahwa jiwa setan darah disembunyikan di dalam warisan setan darah adalah rahasia besar. Selain makhluk-makhluk yang diadili, mustahil bagi orang luar untuk mengetahui rahasia ini. Kalau tidak, ahli manusia pasti sudah datang untuk melenyapkan jiwa setan darah dalam warisan setan darah. Jiwa setan darah benar-benar ada di area inti. Ceritakan secara detail tentang tanah warisan setan darah, dan apa hubungannya dengan manusia yang Anda sebutkan di area inti. Setelah berpikir sejenak, Zuawan buru-buru bertanya. Sekarang nyawanya ada di tangan Zuawan, makhluk berarmor darah itu tidak berani berbohong. Itu menceritakan semua yang diketahuinya tentang Blood Demon Legacy. Ekspresi Zuowen dan Xiaohei menjadi gelap saat mereka mendengarkan makhluk berarmor merah itu. Ternyata tanah warisan setan darah hanyalah kedok. Itu sebenarnya dibentuk oleh jiwa setan darah. Dikatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, ketika Menara Vitalitas pertama kali dibangun, menara itu digunakan oleh para murid dari berbagai sekte untuk mengikuti ujian. Tujuannya tidak jauh berbeda dengan yang sekarang. Namun, 10.000 tahun yang lalu, ada ahli khusus yang mengendalikan Menara Vitalitas untuk mencegah kematian para murid. Tidak seperti sekarang, di mana kehidupan para penggarap pada dasarnya setinggi langit. Dapat dikatakan sangat aman. Namun, entah kenapa, Blood Devil yang seharusnya sudah punah tiba-tiba muncul di lantai 4 Menara Vitalitas. Ini menyebabkan pembantaian besar-besaran di Menara Vitalitas. Hampir semua dari ratusan ribu murid yang memasuki Menara Vitalitas meninggal. Hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Perlu diketahui bahwa mereka yang bisa memasuki Menara Vitalitas untuk berlatih pada dasarnya adalah murid elit dari berbagai sekte. Kehilangan begitu banyak murid elit dengan potensi sekaligus membuat marah sekte yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu, mereka mengirimkan ahli untuk mengepung dan memusnahkan Blue Seeker. Sayangnya, setan darah purba sangat kuat, terutama yang satu ini. Kekuatannya tidak hanya mencapai puncak alam kaisar, tetapi ratusan ribu murid sekte yang telah meninggal di Menara Vitalitas semuanya telah berubah menjadi setan darah purba. Mereka semua berada di bawah kendalinya, dan mengambil alih seluruh Menara Vitalitas. Dengan keunggulan Menara Vitalitas, bahkan jika para pemimpin sekte dari berbagai sekte dan puluhan ahli kaisar rilem bergabung, mereka tetap tidak dapat menembus Menara Vitalitas. Sebaliknya, mereka menderita banyak korban jiwa. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Tanah Timur diperintah oleh Ryuka. Setiap murid Ryuka bisa membangkitkan jiwa naga yang kuat. Kekuatan tempur mereka jauh melebihi rekan-rekan mereka. Pemimpin klan Ryuka bahkan telah mencapai alam suci. Di Tanah Timur saat itu, dia adalah eksistensi yang dihormati oleh banyak sekte. Oleh karena itu, berbagai sekte tidak punya pilihan selain meminta bantuan pemimpin klan Ryuka. Pada akhirnya, pemimpin klan Ryuka setuju untuk membantu. Dia hanya menggunakan satu gerakan untuk menghancurkan Blood Breeds yang tak terhitung jumlahnya di Menara Vitalitas. Bahkan iblis darah, yang kekuatannya telah mencapai puncak alam kaisar, terluka para oleh gerakan pemimpin klan Ryuka. Tubuhnya hancur, dan hanya sedikit jiwanya yang tersisa. Namun, setan darah sangat licik dan memiliki teknik penyembunyian yang mengerikan. Oleh karena itu, semua orang mengira Blood Devil telah mati. Mereka tidak tahu bahwa setan darah masih memiliki sedikit jiwanya. Hanya saja dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Belakangan, bencana 10 ribu tahun turun. Banyak ahli berbakat yang terjatuh. Di antara mereka, pemimpin klan Ryuka dari Tanah Timur telah dimusnahkan. Sejak itu, situasi di wilayah timur berubah drastis. Ola Naga Biru, yang awalnya tidak diketahui, berkembang menjadi pemimpin baru di negeri timur. Pagoda vitalitas juga berasal dari zaman kuno. Itu telah terpelihara sepenuhnya sampai sekarang, dan bencana setan darah pada dasarnya telah dilupakan oleh semua orang. Jiwa setan darah yang awalnya tersembunyi di lantai 4 pagoda vitalitas telah berubah menjadi warisan setan darah ini dan tertidur lelap. Jika suatu hari terbangun, akan membawa bencana lagi. Sebenarnya ada rahasia seperti itu. Aku tidak menduga pemimpin klan Ryuka terlibat dalam bencana Blood Devil. Mata Zuawan berkedip ketika dia mendengar tentang pemimpin klan Ryuka. Keluarga Zuo adalah keturunan pemimpin klan Ryuka. Zuo Siangding telah memberitahunya tentang perbuatan mulia pemimpin klan Ryuka. Namun, dia tidak menyangka pemimpin klan Ryuka begitu kuat. Bahkan pemimpin klan berada di alam suci. Sungguh menakutkan. Namun, Zuawan tahu bahwa masalah pemimpin klan Ryuka terlalu jauh baginya, jadi dia tidak menyelidikinya terlalu dalam. Sebaliknya, dia melihat ke arah makhluk berarmor darah dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa iblis darah di area inti akan memantau ruang ini. Apakah jiwa iblis darah sudah terbangun? Makhluk berarmor darah itu menggelengkan kepalanya dan berkata, iblis darah belum sepenuhnya terbangun. Dia hanya terbangun sebentar-sebentar. Baru saja, iblis darah sebenarnya sedang tertidur lelap. Namun, makhluk rendahan ini sedang berhati-hati. Lagipula, jika iblis darah mengetahui bahwa aku memberitahumu rahasia ini secara pribadi, aku akan mati. Setelah memastikan bahwa makhluk berarmor darah itu tidak berbohong, Zuawan menganggup dan menanyakan pertanyaan terakhir, kamu baru saja mengatakan bahwa ada manusia di area inti. Siapa itu? Orang rendahan ini tidak mengenal orang itu. Dia adalah pejuang manusia yang membobol warisan setan darah 100 tahun yang lalu. Orang ini sangat kuat. Dia melewati 18 percobaan berturut-turut dan langsung mencapai area inti. Sayangnya, area intinya adalah tempat Blood Devil tertidur lelap. Jika kamu ingin mendapatkan warisan Blood Devil, kamu harus mengalahkan Blood Devil sepenuhnya. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Namun, orang itu memang kuat. Meskipun iblis darah melakukan segala yang dia bisa untuk melahap esensi dan darah orang itu, dia tidak berhasil. Aku tidak akan melakukan apapun pada orang itu. Masalah ini sudah menyebar ke seluruh ruang ini. Ekspresi rasa hormat yang jarang muncul di wajah makhluk berarmor darah itu ketika dia menyebutkan orang yang berada di area inti. Dia tidak menyangka orang seperti itu bisa membuat kelan darah, yang membenci manusia, mengungkapkan ekspresi seperti itu. 100 tahun yang lalu, karena dia tidak bisa mendapatkan warisan, kenapa orang itu tidak keluar? Zuawan bertanya dengan bingung. Pada saat yang sama, dia sudah menebak siapa orang itu? Meskipun orang itu sangat kuat dan bahkan iblis darah tidak dapat melakukan apapun padanya, sayang sekali ruang ini diciptakan oleh iblis darah. Jika iblis darah tidak ingin orang itu keluar, orang itu tidak bisa keluar sama sekali kecuali kekuatannya mencapai alam kaisar. Makhluk berarmor darah itu menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Zuawan berpikir keras. Menurut makhluk berarmor darah, orang itu telah memasuki warisan iblis darah 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu seharusnya terjadi pada pertempuran Menara Vitalitas sebelumnya, dan hanya ada satu keajaiban yang memilih warisan setan darah pada saat itu. Mungkinkah dia adalah keajaiban nomor satu di kabupaten? Mungkinkah, orang yang mengalahkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di kabupaten Mungkinkah dan menimbulkan kehebohan di wilayah ibu kota kekaisaran, Luhantian. Xiaohei tiba-tiba bertanya dengan bingung. Selain Luhantian, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa Luhantian meninggal karena warisan iblis darah, bukan? Selain itu, Luhantian pernah berkata bahwa Luhantian telah melarikan diri dari warisan setan darah dan mengeluarkan beberapa teknik rahasia dan harta karun setan darah. Namun, dia meninggal karena luka-lukanya. Zuawan memandang makhluk berlumuran darah itu dengan senyuman menyanjung tidak jauh dari sana, tapi hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Apa yang dikatakan oleh makhluk berarmor darah itu sebenarnya berbeda dari apa yang dikatakan Luhantian. Siapa yang mengatakan yang sebenarnya? Anak, anggota klan darah ini sepertinya tidak berbohong, dan dia tidak perlu berbohong. Lagi pula, jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia harus membayar dengan nyawanya, kata Xiaohei tiba-tiba. Mendengar ini, Zuawan mengangguk. Dia juga merasa makhluk berarmor darah itu sepertinya tidak berbohong. Namun, masih banyak hal yang mencurigakan tentang Luhantian. Kemungkinan besar Luhantian telah menyembunyikan banyak hal dari Lunantian. Mungkin setelah memasuki area inti dan melihat langsung Luhantian, kamu seharusnya bisa mengetahui kebenarannya. Xiaohei mengerutkan bibirnya. Ia, saatnya memasuki area inti. Cepat dan buka bagian itu. Zuawan mengangguk dan tiba-tiba menunjuk ke makhluk berlumuran darah itu. 562. Makhluk berarmor darah itu buru-buru membuat segel tangan untuk membuka jalan menuju tingkat ke-9. Dia mengangguk dan membungkuk pada Zuawan dan Xiaohei. Jaga diri kamu. Zuowen mengangguk dan mengabaikan makhluk berarmor darah itu. Saat dia hendak pergi, dia melihat sekilas bagian tengah gua dari sudut matanya. Dia tercengang. Tunggu. Senyuman di wajah makhluk berarmor darah itu membeku. Dia tidak bisa menahan tangisnya di dalam hatinya. Ada apa dengan orang ini? Jika dia ingin pergi, cepat pergi. Kenapa dia tiba-tiba berhenti? Jantungku rasanya ingin melompat keluar dari dadaku. Meskipun makhluk berarmor merah itu mengerutu pada dirinya sendiri, dia masih memasang senyuman hangat dan menjilat saat dia berkata, silakan beritahu aku apa yang kamu butuhkan, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya untukmu. Zuawan tidak peduli dengan makhluk berlumuran darah yang mencoba menjilatnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di hamparan tulang besar di tengah ruang terbuka. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya kemasan saat dia membantingnya ke bawah. Seketika, tumpukan tulang yang besar itu hancur berkeping-keping. Senyuman di wajah makhluk berarmor darah itu kembali membeku. Kelopak matanya bergerak-gerak saat melihat hamparan tulang yang telah hancur berkeping-keping. Dia hampir mengutuk keras-keras, tetapi ketika dia melihat peti mati perunggu di tubuh Zuawan, dia akhirnya menahan diri. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar mengumpat dengan keras, anak yang tampak tidak berbahaya di depannya pasti akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Oleh karena itu, dia dengan cerdik tetap diam. Namun, dia meratap di dalam hatinya. Di mana saya akan tidur di masa depan. Zuawan melambaikan tangan kanannya, dan bayangan hitam tersedot ke telapak tangannya. Sekilas, itu hanyalah sepotong besi hitam biasa-biasa saja. Kelihatannya sangat biasa. Ini, mungkinkah, saat ini, Xiao Hei, yang berada di bahunya, sepertinya menyadari keunikan balok logam itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya belum bisa memastikannya. Biarkan saya memeriksanya dengan kekuatan mental saya. Menenangkan kegembiraan di hatinya, energi mental Zuowen dari istana niwannya perlahan memasuki balok logam. Setelah beberapa saat, Zuowen perlahan membuka matanya, yang dipenuhi dengan kegembiraan. Haha, benar saja, itu adalah salah satu dari enam sayap angin dan petir. Terlebih lagi, itu adalah sayap ketiga dari sayap petir, sayap naga petir. Saya benar-benar tidak menyangka Zuowen akan benar-benar mendapatkan sayap ketiga sayap petir di tempat ini. Sepertinya takdir benar-benar membodohi orang. Zuowen tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan penuh semangat. Saat ini, Xiao Hei juga dipenuhi dengan kegembiraan. Semakin lengkap enam sayap angin dan petir, semakin bermanfaat pula bagi pemulihan energi asalnya. Dibandingkan dengan Zuowen, ia paling ingin Zuowen mendapatkan harta karun seperti jimat suci. Hai, bagaimana Anda mendapatkan potongan logam ini? Apakah Anda punya besi jenis ini lagi? Setelah sadar kembali, Xiao Hei buru-buru menunjuk makhluk lapis baja merah tidak jauh dari situ. Dia tidak tahu kenapa Zuowen dan Xiao Hei tertawa. Melihat bahwa itu adalah dia, makhluk lapis baja merah itu buru-buru tersenyum dan melirik ke arah potongan logam itu. Si kecil ini memperolehnya dari seorang kultifator manusia yang menantang warisan Blood Demon. Ini satu-satunya bidak yang kumiliki. Setelah melihat lebih dekat pada makhluk lapis baja merah itu dan memastikan bahwa makhluk itu tidak berbohong, Xiao Hei menyuruhnya pergi dan berkata dengan menyesal, sepertinya orang ini hanya memiliki sepotong logam di guanya. Sayang sekali. Ini sudah cukup bagus untuk mendapatkan satu potong. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Terlebih lagi, enam sayap angin dan petir tersebar puluhan ribu tahun yang lalu. Mampu menemukan satu potong saja sudah cukup membawa keberuntungan. Saya sudah menemukan tiga potong. Mungkin di masa depan, ketika saatnya tiba, saya mungkin bisa mendapatkan tiga buah sisanya. Zuowen menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Xiao Hei menganggup dengan serius, sepertinya raja naga ini agak terlalu serakah. Sayap naga guntur seharusnya menjadi sayap guntur yang terkuat. Jika kau mengolahnya, aku khawatir tidak akan ada jadilah kultifator di alam kaisar tertinggi yang dapat mengejarmu. Kecepatanmu akan sangat cepat. Panas membara muncul di mata Zuowen ketika dia mendengar kata-kata ini. Jika dia mampu sepenuhnya menguasai sayap naga petir ini, bahkan ahli seperti Su Chang tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah jika dia ingin melarikan diri. Karena masalah ini sudah diselesaikan, ayo pergi. Setelah dia menemukan sayap naga petir, suasana hati Zuowen cukup baik. Karena itu, dia langsung menarik token perintah Blutfin dari kantung kosmosnya dan membentuk segel. Token perintah Blutfin langsung memancarkan cahaya merah darah yang menyelimuti Zuowen menjadi kepompong merah darah. Ada susunan teleportasi di dalam Blood Demon token. Susunan teleportasi ini masih dalam keadaan tidak aktif. Hanya dengan mencapai tahap ke-8 dari tanah warisan setan darah dan melewati tahap ke-8 barulah susunan teleportasi dapat diaktifkan sepenuhnya. Hanya dengan begitu Zuowen dapat mengandalkan token setan darah untuk berteleportasi langsung ke area inti. Astaga! Begitu kepompong darah terbentuk, ia segera terbang menuju pintu masuk pusaran darah dan menghilang dalam sekejap mata. Baru saja, itu, mungkinkah, token setan darah? Pada saat ini, makhluk berarmor darah itu benar-benar tercengang. Dia sudah mengenali token setan darah ketika Zuowen mengeluarkannya, tapi dia tidak yakin. Namun, sekarang dia telah melihat Zuowen Hua menghilang ke dalam pusaran berwarna merah darah dalam bentuk kepompong darah, dia 100% yakin bahwa itu adalah token setan darah. Token Blood Demon adalah token pinggang yang disempurnakan oleh Lord Blood Demon. Bagaimana itu bisa muncul pada prajurit manusia? Apakah Lord Blood Demon memberikannya kepada manusia ini? Makhluk berarmor darah itu mengerutkan kening. Dia merasa Zuowen bahkan lebih misterius. Pertama, dia memiliki peti mati perunggu yang sangat efektif melawannya. Sekarang, dia bahkan mengeluarkan sesuatu yang langka seperti Blood Demon token. Gemuruh. Ini adalah lautan darah yang tak terbatas. Di tengah lautan darah, hanya ada sebuah pulau yang berdiri sendiri. Satu-satunya pulau yang lebarnya puluhan ribu mil. Langit di atasnya dipenuhi aura berdarah berkabut yang menghalangi pandangan seseorang, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di pulau itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, retakan muncul di langit di atas aura berdarah yang pekat. Dari celah tersebut, kepompong darah setinggi manusia tiba-tiba terbang keluar dan diam-diam melayang di atas aura berdarah. Seolah-olah seseorang diam-diam mengukur satu-satunya pulau di bawah. Zuowen berdiri diam di dalam kepompong darah. Meskipun tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalam dari luar, Zuowen, yang berada di dalam kepompong darah, dapat melihat segala sesuatu di luar dalam sekejap. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada satu-satunya pulau di lautan darah yang tak berujung ini. Benar-benar aneh, Gumam Zuowen sambil menatap ke arah satu-satunya. Pulau dari kepompong darah. Anak laki-laki, Anda sebaiknya berhati-hati. Saya bisa merasakan keberadaan yang sangat menakutkan di pulau terpencil ini. Keberadaan itu seharusnya adalah jiwa dari blood demon, kata Xiaohei dengan ekspresi muram. Mendengar ini, Zuowen menganggup dengan hati-hati. Segera setelah itu, dia mengendalikan kepompong darah untuk turun perlahan. Faktanya, dia sangat menantikan untuk melihat Luhantian yang disebutkan oleh makhluk berarmor darah itu. Jika Luhantian benar-benar belum mati, dengan bakatnya yang menakutkan, dia pasti akan menjadi sangat kuat. Paling tidak, dia akan jauh lebih kuat dari Luhantian. Namun, jika orang seperti itu tidak bisa meninggalkan tanah warisan blood demon, bukankah lebih mustahil baginya untuk pergi? Memikirkan hal ini, Zuowen mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Dia tidak ingin tinggal di tempat terkutuk ini seumur hidupnya. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu adalah orang pertama yang mencapai puncak gunung Songling. Pemilik peti mati perunggu itu mungkin tidak mengirimmu ke sini untuk menyakitimu. Tidakkah kamu melihat bagaimana peti mati perunggu itu menekan klan darah kuno? Aku khawatir peti mati perunggumu mungkin menjadi kunci untuk menghadapi jiwa blood demon, kata Xiaohei tiba-tiba. Mungkin. Zuowen menjawab dengan santai. Namun, dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Jadi bagaimana jika peti mati perunggu itu bisa menekan jiwa blood demon? Kekuatannya masih terlalu lemah. Jika dia bisa menemukan Luhantian di area inti dan membiarkan Luhantian menggunakan peti mati perunggu untuk menangani jiwa blood demon, dia mungkin bisa mengalahkan jiwa blood demon. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Zuowen. Dia memang sangat lemah, tapi Luhantian adalah kebanggaan surga dari 100 tahun yang lalu. Kebanggaan surga sudah tak terkalahkan di kabupaten mungkin. Setelah 100 tahun, kekuatannya mungkin telah mencapai alam pendeta keempat. Bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang bahkan jiwa dari blood demon tidak bisa berbuat apa-apa. Selama dia memiliki peti mati perunggu yang dapat menekan blood demon, peluang Luhantian untuk mengalahkan jiwa blood demon akan sangat meningkat. Ayo pergi. Ayo masuk ke pulau terpencil dan temukan Luhantian dulu. Dia adalah kunci pelarian kita dari warisan blood demon. Memikirkan hal ini, senyuman muncul di wajah Zuowen. Sepertinya selalu ada jalan keluar. Dia mungkin benar-benar bisa menguraikan warisan setan darah. Suara mendesing. Kepompong darah melesat melintasi kehampaan dan langsung turun ke pulau terpencil yang dipenuhi ki darah. Ini adalah hutan belantara luas berwarna darah. Anehnya, ada akar setebal lengan di tanah hutan belantara ini. Mereka meluas keempat penjuru hutan belantara dan terus berdenyut seperti pembuluh darah tubuh manusia. Pemandangan yang sangat mengerikan. Merasa. Kepompong darah perlahan menghilang, memperlihatkan tubuh ramping Zuowen. Pada saat ini, wajah Zuowen menunjukkan sedikit keraguan. Hutan belantara ini memberinya perasaan yang sangat aneh, terutama pembuluh darah berwarna darah yang bersilangan di sekelilingnya. Seolah-olah Zuowen berada di organ dalam binatang raksasa tak dikenal. Tempat yang aneh, Zuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat sekeliling. Anak laki-laki, silakan dan lihat, sepertinya ada pergerakan di sudut depan. Tiba-tiba, suara Xiaohei terdengar di benaknya. Mendengar ini, Zuowen segera menyadari bahwa ada bukit besar berwarna darah beberapa ratus meter jauhnya. Di kaki bukit terdapat jalan berkelok-kelok yang memanjang hingga ke sisi lain bukit. Pergerakan yang disebutkan Xiaohei tadi seharusnya terjadi di sisi lain bukit. Apakah ada sesuatu di sana? Zuowen bertanya ragu-ragu. Pulau terpencil ini sangat istimewa. Pulau ini benar-benar dapat menekan indera ilahi. Aku hanya bisa merasakan ada pergerakan di sisi lain bukit, tapi aku tidak yakin apa itu. Kamu harus pergi dan melihatnya. Xiaohei mengangkat bahu. 563 Di sudut bukit ada dataran yang agak luas. Dataran itu dipenuhi dengan sosok berwarna merah darah. Setelah diperiksa lebih dekat, bukankah sosok berwarna merah darah ini adalah klan darah kuno? Sekilas, Zuowen menemukan bahwa ada tidak kurang dari 100 anggota klan darah kuno. Mereka terus-menerus menjelajahi dataran, dan semua aura mereka tidak lebih lemah dari makhluk lapis baja darah yang pernah ditemui Zuowen sebelumnya. Bahkan ada beberapa yang lebih kuat. Meneguk. Tenggorokan Zuowen tanpa sadar menelan ludah ketika dia melihat jumlah anggota klan darah kuno yang mengerikan di dataran. Hatinya sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa ratus anggota klan darah kuno ini sudah cukup untuk langsung menghancurkannya. Bahkan jika dia memiliki peti mati perunggu, kecil kemungkinan dia bisa menandingi anggota klan darah kuno ini. Xiaohei, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada begitu banyak anggota klan darah kuno di sini. Kata Zuowen dengan wajah sedikit pucat sambil perlahan menarik tubuhnya. Saat ini, ekspresi Xiaohei sangat serius. Dia dengan lembut berkata, kita hanya bisa mengelilingi dataran ini. Ada terlalu banyak anggota klan darah kuno. Dengan kekuatanmu, kamu hanya akan mendekati kematian jika menghadapi mereka. Mendengar ini, Zuowen mengangguk. Dia sekali lagi mengamati kelompok anggota klan darah di dataran melalui celah tersebut. Ketika dia mengetahui bahwa mereka tidak menemukan tamu tak diundang ini, hatinya yang ada di tenggorokannya akhirnya rileks. Setelah itu, dia berbalik dan bersiap meninggalkan dataran. Namun, saat dia berbalik, wajah merah darah yang besar dan jelek muncul di pandangannya. Sepasang mata merah darah yang penuh dengan kebrutalan bertemu dengan tatapannya. Segera, tempat itu menjadi sunyi senyap. Pada waktu yang tidak diketahui, anggota klan darah kuno sebenarnya muncul di belakangnya. Zuowen benar-benar tercengang. Seorang kultifator manusia. Ini sebenarnya adalah seorang kultifator manusia. Haha, sudah berapa tahun? Seorang kultifator manusia sebenarnya telah muncul kembali. Hehehe, manusia, kamu milikku. Biarkan aku menghisap darah esensimu. Penampilan anggota klan darah kuno mirip dengan makhluk berarmor darah di tahap ke-8. Pada saat ini, cakar kanannya tiba-tiba menghantam kepala Zuowen. Ia ingin menghancurkan kepala Zuowen secara langsung. Zuowen tidak pernah menyangka bahwa anggota klan darah kuno akan benar-benar muncul di belakang bukit. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka bahwa anggota klan darah kuno ini akan langsung menyerangnya. Kamu mendekati kematian. Mata Zuowen menjadi gelap, dan dia tiba-tiba mengeluarkan peti mati perunggu itu. Dengan ayunan tangannya, peti mati perunggu itu seperti pintu raksasa, dan langsung menabrak tubuh anggota klan darah. Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan tubuhnya benar-benar terkorosi. Bagaimana mungkin, manusia, benda apa yang ada di tanganmu itu? Kekuatan korosif yang kuat langsung membelah klan darah di depannya menjadi dua. Bagian atas tubuhnya yang menjulang ke langit menatap Zuowen di bawah, wajah jeleknya penuh ketakutan. Peti mati perunggu itu adalah harta karun roh yang bisa melawan keturunan darah. Sekarang Zuowen telah melepaskan kekuatan penuhnya, dia secara alami mampu membunuh blood bridge kuno ini dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Ada pergerakan di sisi lain bukit. Aku mencium darah jenisku sendiri. Tapi, siapa yang berani membunuh klan darah kuno kita? Pergi, ayo pergi dan lihat. Pertarungan antara Zuowen dan klan darah berakhir dalam sekejap mata. Meski tidak keras, panca indera anggota klan darah kuno jauh lebih unggul dari prajurit biasa. Secara alami, mereka bisa merasakan aktivitas di sisi lain bukit. Khususnya, bau darah yang meresap di udara membuat kelompok anggota klan darah merasa ada yang tidak beres. Suara mendesing. Suara mendesing. Seketika, suara udara yang tak terhitung jumlahnya terkoyak menyatu menjadi ledakan sonic yang menakutkan. Beberapa ratus anggota klan darah kuno di dataran semuanya bergegas menuju bukit. Mereka seperti belalang yang menutupi seluruh langit. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Tidak bagus, semua anggota klan darah kuno di dataran sedang menyerang. Zuowen, lari. Xiaohei tiba-tiba berteriak dengan cemas di dalam pikirannya. Mata Zuowen menyipit. Dia segera menyadari bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit. Wajahnya sepucat salju. Tidak mempedulikan hal lain, dia buru-buru membuka sayap ular guntur dan sayap naga banjir guntur. Dengan menghentakkan kakinya, dia berubah menjadi bayangan petir ilusi dan terbang langsung ke sisi lain. Itu adalah seniman bela diri manusia. Seniman bela diri manusia lainnya telah menyusup ke tempat tidur Tuhan kita. Bunuh-bunuh. Semua seniman bela diri manusia pantas mati. Bocah ini bahkan berani membunuh jenis kita sendiri. Dia lebih pantas mati. Ledakan sonic yang menakutkan terjalin di langit, membentuk ledakan sonic yang memekatkan telinga. Banyak anggota klan darah kuno yang sangat besar memperhatikan Zuowen, yang melarikan diri dengan menyedihkan. Mata mereka berubah menjadi merah darah saat mereka mengejar Zuowen dengan kecepatan yang sangat cepat. Berengsek. Sungguh sial. Aku benar-benar bertemu dengan klan darah di jalan. Melihat kumpulan hitam anggota klan darah di belakangnya, ekspresi Zuowen sangat jelek. Jika bukan karena anggota klan darah tadi, dia pasti sudah diam-diam menghindari kelompok anggota klan darah ini. Sayangnya rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Manusia, Anda tidak bisa lari. Sungguh aneh. Kamu sangat lemah, tapi kamu benar-benar berhasil menyusup ke tempat tidur Tuhan kita. Aneh sekali. Namun, kamu akan segera menjadi santapanku. He he. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari jauh di belakangnya. Zuowen menoleh dan terkejut saat mengetahui bahwa anggota klan darah yang besar sedang mendekatinya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Anggota klan darah ini sangat besar, beberapa kali lebih besar dari anggota klan darah biasa. Dia mungkin adalah pemimpin kelompok anggota klan darah ini. Aura di tubuhnya jauh lebih kuat dibandingkan anggota klan darah lainnya. Dia mungkin telah mencapai alam kaisar roda enam yang terhebat. Suara mendesing. Anggota klan darah yang besar ini memimpin dan langsung tiba dalam jarak seratus meter dari Zuowen. Terlebih lagi, jarak di antara mereka semakin dekat. Manusia, terimalah kematianmu dengan patuh. Anggota klan darah ini memamerkan giginya dan meraung. Kidarah di tangannya melonjak dan mengembun menjadi kapak bermata dua yang panjangnya beberapa kaki. Dia melemparkannya dengan tangan kanannya, dan kapak bermata dua itu berputar dengan keras dan menghantam langsung ke punggung Zuowen. Hem. Zuowen sedikit mengernyit ketika dia mendengar suara sesuatu menembus udara di belakangnya. Anggota klan darah ini belum selesai. Dia sebenarnya tidak ingin melepaskannya. Dia mendengus dingin dan membalikkan tangan kanannya. Peti mati perunggu besar langsung muncul di tangannya. Dia mengayunkannya dengan keras, dan udaranya terkoyak dengan keras saat itu meledak ke arah kapak besar bermata dua di belakangnya. Dentang. Suara benturan logam yang tajam terdengar. Kemudian, anggota klan darah tersebut terkejut saat mengetahui bahwa kapak bermata dua yang dia buang sebenarnya telah dihancurkan oleh peti mati perunggu di tangan manusia di depannya. Peti mati yang aneh. Aku benar-benar bisa merasakan sedikit rasa takut darinya. Pemimpin klan darah sedikit mengernyit dan memandangi peti mati perunggu di tangan Zuowen dengan ketakutan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan cepat bergegas menuju Zuowen. Setelah tertunda oleh kapak bermata dua, kecepatan Zuowen juga menurun drastis, dan pemimpin klan darah menyusulnya dalam sekejap. Manusia praktisi seni bela diri kuno, kamu membunuh sesama anggota klanku. Apakah kamu pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Anda akan dimakamkan bersama sesama anggota klan saya. Pemimpin klan darah mengungkapkan sedikit senyum sinis di wajahnya. Cakar darahnya yang besar seperti gelombang dahsyat yang menghantam Zuowen di bawah dengan keras. Sinar darah yang tak berujung meledak, dan ruang di sekitarnya runtuh. Berengsek. Melihat cakar darah pemimpin klan darah menekannya, wajah Zuowen menunjukkan sedikit kecemasan. Jika dia ditunda oleh pemimpin klan darah ini sekarang, akan terlambat baginya untuk melarikan diri ketika kelompok anggota klan darah di belakangnya menyusul. Aku hanya bisa menangani pemimpin klan darah ini terlebih dahulu. Jika aku membiarkannya berlarut-larut, aku akan berada dalam bahaya. Jejak cahaya dingin muncul di mata Zuowen. Dia tidak menahan diri dan mengayunkan peti mati perunggu itu dengan keras ke arah pemimpin klan darah. Pada saat yang sama, kekuatan mental penguasaan besar kelas 4 menyembur keluar saat dia mengaktifkan aura pedang tak terbatas arai asal kelas 4 untuk melakukan tiga gerakan pedang utama. Tiba-tiba, peti mati perunggu itu membengkak dan tingginya mencapai seratus kaki. Itu seperti pilar yang menopang langit saat itu dengan keras menghantam tubuh pemimpin klan darah. Cahaya pedang yang dibentuk oleh aura pedang tak terbatas seperti pusaran air mengerikan yang juga menyelimuti pemimpin klan darah. Pemimpin klan darah tidak takut saat dia dengan kasar mengayunkan cakar darahnya yang besar. Kidarah yang tak ada habisnya berkabut karena langsung merobek pusaran cahaya pedang yang dibentuk oleh aura pedang tak terbatas. Kekuatannya sangat menakutkan. Setelah merobek pusaran cahaya pedang, peti mati perunggu setinggi beberapa ratus kaki datang satu demi satu dan dengan keras menekan tubuh pemimpin klan darah. Istirahatlah untukku. Pemimpin klan darah berteriak sambil mengulurkan kedua cakarnya. Itu seperti dua gunung darah besar saat menabrak peti mati perunggu besar di langit. Desis-desis-desis. Apa peti mati ini? Saat dia bersentuhan dengan peti mati perunggu, pemimpin klan darah terkejut menemukan bahwa lampu hijau di permukaan peti mati itu seperti belatung yang menggerogoti tulang. Itu langsung merusak tangannya. Lengannya langsung dimakan hingga bersih, dan kekuatan korosif terus merusak tubuhnya. Berengsek. Enyah. Pemimpin klan darah terkejut sekaligus marah. Ketakutan yang luar biasa menyebabkan dia meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dia langsung mengibaskan peti mati perunggu dan mengeluarkan seteguk darah. Seperti meteor, dia menabrak tanah. Apa? Pemimpinnya benar-benar dikalahkan. Aura bocah manusia itu sangat lemah. Mengapa pemimpinnya berada dalam keadaan yang menyedihkan? Anggota klan darah yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas dari belakang juga mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat pemimpin klan darah dalam keadaan yang menyedihkan. Kalian semua, pergi. Bunuh manusia terkutuk itu. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Di dalam lubang yang dalam, mata pemimpin klan darah memerah saat dia meraung ke langit dengan kengganan. Manusia di depannya terlalu hina. Dia jelas sangat lemah, tapi dia sebenarnya membawa peti mati perunggu aneh yang bisa menahan kekuatannya. Merasakan kemarahan besar pemimpin klan darah, anggota klan darah yang tak terhitung jumlahnya di belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pemimpin mereka bukanlah orang yang baik hati. Bahkan jika mereka berasal dari klan yang sama, dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Mereka tidak berani untuk tidak menaatinya sedikitpun. Membunuh. Bunuh manusia praktisi seni bela diri kuno itu. Wuss. Setelah menerima perintah pemimpin golongan darah, ratusan golongan darah menyerang Zhuowen, yang tidak jauh dari sana, tanpa mempedulikan nyawa mereka. Zhuowen telah membuang terlalu banyak waktu untuk bertarung dengan pemimpin golongan darah tadi, dan golongan darah yang tertinggal sudah menyusul. Seketika, ratusan anggota klan darah mengepung Zhuowen. Mereka menatap dingin ke arah Zhuowen dengan mata merahnya. Berengsek. Kali ini, tidak ada jalan keluar. Melihat anggota klan darah yang padat di sekitarnya, ekspresi Zhuowen sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak bisa melepaskan diri dari kejaran anggota klan darah ini. Pergi. Bunuh manusia itu. 564. Bocah. Cepat panggil Bailin, lalu gunakan peti mati perunggu untuk memblokir mereka. Suara marah Xiao Hei terdengar di telinganya. Tanpa ragu, Zhuowen membuka tutup peti mati perunggu itu. Bailin, yang berpakaian putih, berjaga di sampingnya. Pada saat yang sama, peti mati perunggu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan, membentuk sangkar hijau yang menyelimuti Zhuowen. Ledakan. 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 Sosok merah tua yang tak terhitung jumlahnya muncul, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Meskipun peti mati perunggu memiliki kemampuan untuk menahan suku darah kuno, jumlah anggota suku darah di sekitarnya terlalu besar. Bahkan peti mati perunggu pun tidak mampu menahannya. Bang. Seketika, sebuah lubang pecah di kandang cian, dan seorang anggota kelan darah kuno menyelinap masuk dengan senyuman sinis. Saat dia hendak menerkam Zhuowen, sesosok tubuh berkulit putih berlari mendekat, dan Bailin menghalangi jalan anggota kelan darah kuno ini. Pertempuran besar akan segera terjadi. Bailin dan anggota suku darah kuno segera terlibat dalam pertempuran berdarah. Energi yang kuat terbang ke segala arah, dan udara naik seperti air terjun terbalik, menimbulkan awan debu yang tak terhitung jumlahnya. Bang. 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 Beberapa lubang lagi terkoyak di sangkar hijau, dan tiga anggota suku darah kuno lainnya menyerang Zhuowen. Wajah Zhuowen muram. Dengan jabat tangan kanannya, tombak tulang skala naga tirani melesat melintasi kehampaan, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menyambut mereka. Bang. 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 Seiring berjalannya waktu, semakin banyak lubang muncul di sangkar hijau, dan semakin banyak anggota suku darah kuno yang masuk. Tekanan pada Zhuowen meningkat. Sial, jika ini terus berlanjut, pada akhirnya aku akan dikepung sampai mati oleh anggota suku darah ini. Xiaohei, apa yang harus aku lakukan? Zhuowen buru-buru meminta bantuan Xiaohei saat dia berurusan dengan anggota suku darah dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak ada jalan lain. Kami hanya bisa berjuang sampai akhir. Jika Anda tidak bisa bertahan, hanya kematian yang menunggu Anda. Raja naga ini tidak punya pilihan lain. Suara tak berdaya Xiaohei terdengar di benaknya. Mendengar itu, wajah Zhuowen menjadi semakin muram. Bahkan Xiaohei tidak punya pilihan lain. Sepertinya dia hanya bisa terus berjuang. Mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup. Gemuruh. Suara aneh terdengar. Murid Zhuowen menyusut ketika dia menemukan bahwa Bailin diserang oleh puluhan anggota klan darah kuno pada saat yang bersamaan. Tubuhnya yang kuat hancur berkeping-keping. Dengan kematian Bailin, tekanan pada Zhuowen menjadi semakin besar. Sekarang, Zhuowen pada dasarnya mempertaruhkan nyawanya. Dia telah menggunakan semua kartu asnya, tapi dia masih terpaksa mundur di bawah pengepungan begitu banyak anggota klan darah. Luka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar. Ledakan. Saat Zhuowen terpaksa berada dalam situasi putus asa, tombak darah sepanjang ratusan kaki terangkat dari tanah. Aura kuat muncul dari tombak darah seperti gunung berapi. Udara di sekitarnya mengalir ke atas seperti air terjun yang terbalik, menimbulkan ribuan riak. Tombak darah menyapu Zhuowen, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah seperti hujan. Itu seperti senjata tersembunyi paling menakutkan di dunia, yang secara akurat menembaki tubuh anggota klan darah kuno yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Saat ini, waktu seolah berhenti, blood breath di sekitarnya membeku di tempat. Wajah mereka dipenuhi teror, seolah-olah mereka baru saja melihat hal yang paling menakutkan dalam hidup mereka. Mendesis. 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 Seketika, darah menyembur keluar dari langit bersamaan dengan ratapan kesedihan. Itu berkumpul menjadi aliran panjang seperti ular di langit. Kemudian, menetes ke bawah, berubah menjadi tirai hujan lebat. Ratusan anggota klan darah kuno yang menakutkan langsung terbunuh pada saat ini. Sangat kuat. Mata Zhuowen dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat hujan darah di langit dan ratusan anggota klan darah kuno yang telah meninggal. Ratusan anggota klan darah kuno yang setidaknya berada di alam kaisar roda empat terhebat semuanya telah mati dalam sekejap. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan? Tombak darah menembus kehampaan dan merobek tirai hujan. Ia berdiri diam di langit seperti jembatan pelangi besar yang membentang melintasi cakrawala. Sesosok berdiri diam di atas tombak darah dengan tangan di belakang punggung. Jubahnya berkibar tertiup angin, dan dia terlihat sangat menawan. Namun, ketika Zhuowen melihat wajah orang ini dengan jelas, dia tercengang. Pakaian orang ini compang kemping, rambutnya acak-acakan, mukanya berminyak dan kotor, serta tampak seperti pengemis. Gambaran seperti itu, dengan tangan di belakang punggung, kepala terangkat tinggi, dan dada membusung. Dia memakai citra seorang ahli, dan itu terlihat agak tidak pada tempatnya. Namun, yang mengejutkan Zhuowen adalah aura orang ini sebesar laut dan sedalam jurang. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Dia tahu bahwa kultivasi orang ini jauh melampaui miliknya. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa aura orang ini jauh lebih kuat daripada orang terkuat di kabupaten mungkin, lu nantian. Zhuowen merasa sangat terkejut dengan penemuan ini. Anak, bukankah itu langkah yang keren? Pria bertombak darah itu sepertinya masih berusaha menciptakan citra seorang ahli. Saat ini, dia melihat lurus ke depan. Pandangannya kabur, dagunya terangkat tinggi, dan sudut mulutnya sedikit mengerucut. Dia tampak seperti orang paling berkuasa di dunia. Namun, penampilannya yang ceroboh sangatlah aneh tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Namun, Zhuowen hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, di permukaan, dia tetap bekerja sama dan berkata, Keren. Senior sungguh terlalu keren. Kekuatan orang ini sangat kuat. Terlebih lagi, dia jelas-jelas bertindak untuk menyelamatkannya. Zhuowen memiliki kesan yang baik terhadap pria berminyak ini. Saat ini, dia mengambil kesempatan untuk bekerja sama. Pada saat yang sama, dia sedikit menyanjungnya. Namun, di dalam hatinya, dia mengutuk tanpa henti. Haha, aku paling suka junior jujur sepertimu. Orang tua ini tidak menyelamatkanmu dengan sia-sia. Anak yang jujur. Pria dengan tombak darah itu menengadah ke langit dan tertawa. Tawanya sangat berlebihan. Sepertinya jika dia tidak tertawa sekeras itu, dia tidak akan bisa menampilkan auranya. Dengan menghentakkan kakinya, dia mengarahkan tombak darah ke depan Zhuowen. Baru pada saat itulah Zhuowen melihat dengan jelas penampilan asli orang ini. Meskipun dia memiliki rambut berminyak dan wajah kotor, dan penampilannya tidak rapi, dia memiliki hidung yang lurus, mata yang bersemangat, dan alis yang seperti pedang. Dia tahu jika orang ini menjaga dirinya dengan baik, dia pasti akan menjadi pria yang tampan. Selain itu, Zhuowen juga memperhatikan bahwa fitur wajah pria ceroboh ini agak mirip dengan Lunantian. Mata Zhuowen berbinar. Dia tahu bahwa pria ceroboh di depannya ini kemungkinan besar adalah mantan keajaiban nomor satu, Luhantian. Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidupku kali ini. Saya Zhuowen. Ketika pria ceroboh itu mendekat, Zhuowen buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat. Oh, jadi namamu Zhuowen. Area inti ini bukanlah tempat yang bisa kamu masuki dengan santai. Kamu sangat lemah, tetapi kamu mampu mencapai area ini. Saya khawatir Anda memiliki banyak kartu truf. Pria ceroboh itu memandang Zhuowen dari atas ke bawah. Ketika dia mengetahui bahwa Zhuowen hanyalah seorang kaisar roda tiga terhebat, mau tak mau dia memperlihatkan ekspresi keheranan. Dia jelas tidak dapat memahami bagaimana seseorang yang lemah seperti Zhuowen berhasil mencapai zona inti. Zhuowen tidak menanggapi kata-kata pria ceroboh itu. Dia punya banyak rahasia, jadi dia tentu tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan. Senior, kamu pasti mantan anak ajaib nomor satu di kabupaten mungkin, Luhantian, kan? Setelah memasuki warisan Blood Demon, saya mendengar dari anggota klan darah kuno bahwa Anda masih hidup. Luhantian. Jika Anda berbicara tentang Luhantian, yang tampan dan menawan, yang dicintai semua orang, yang membuat bunga mekar saat melihatnya, yang membuat gadis tersipu saat melihatnya, dan yang membuat anak laki-laki merasa rendah diri saat melihatnya, lalu aku adalah dia. Saat dia mengatakan itu, pria ceroboh itu menepuk dadanya. Wajahnya dipenuhi dengan narsisme, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang menurutnya sangat elegan, memperlihatkan sederet gigi yang rapi. Uh, itu pasti kamu. Wajah Zhuowen menjadi gelap saat melihat ekspresi narsis pria ceroboh itu. Dia merasa seperti ribuan kuda berlari kencang di dalam hatinya. Luhantian sangat terkenal di kabupaten Mukin. Dia pada dasarnya adalah legenda bagi banyak anak muda jenius. Dikatakan bahwa Luhantian adalah satu-satunya anak ajaib yang memiliki kualifikasi untuk menantang 10 besar di peringkat Kaisar Biru Langit. Namun, dia meninggal setelah memilih warisan Blood Demon, yang membuat banyak ajaiban merasa agak menyesal. Sekarang setelah Zhuowen bertemu dengan seorang anak ajaib yang dihormati oleh banyak orang, dia menemukan bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang narsisis. Hal ini membuat Zhuowen tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia mengutuk narsisme Luhantian di dalam hatinya, Zhuowen agak terkesan dengan kekuatan narsisme Luhantian. Luhantian ini memang luar biasa. Bahkan di area inti yang tandus ini, kekuatannya tidak berkurang. Sebaliknya, justru meningkat. Dia jauh lebih kuat dari Luhantian dari keluarga Markiskin. Ini adalah pertama kalinya Zhuowen melihat Luhantian secara langsung. Sebenarnya dia masih punya banyak pertanyaan tentang dirinya. Mengapa Luhantian bersikeras memilih warisan Blood Demon saat itu? Dikabarkan bahwa Luhantian telah melarikan diri dari warisan Blood Demon dan membawa sebagian dari warisan tersebut. Namun, dia meninggal karena luka beratnya. Jelas sekali, rumor ini sepenuhnya salah. Namun, masih banyak orang yang mempercayainya. Luhantian juga diam-diam menyetujui rumor ini. Jadi mengapa Luhantian melakukan ini? Zhuowen yakin Luhantian pasti tahu bahwa Luhantian masih dalam warisan Blood Demon. Namun, mengapa dia tidak memikirkan cara untuk menyelamatkan keajaiban seperti itu? Mungkinkah ada hal yang tabu? Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Zhuowen membiarkan imajinasinya menjadi liar, seluruh pulau tiba-tiba bergetar. Kidarah di atas pulau itu mendidih dan berputar, membentuk-bentuk corong. Itu terus-menerus mengembun dan berubah menjadi wajah manusia besar yang tingginya beberapa ribu kaki. Luhantian, nyali Anda benar-benar semakin besar. Anda benar-benar berani menyerang klan darah iblis ini ketika iblis ini sedang tidur. Anda sedang mendekati kematian. Suara agung terus bergema antara langit dan bumi. Gelombang suara berbentuk cincin melewati ruang hampa dan runtuh, langsung meledak ke arah Luhantian dan Zhuowen. Pochi. Zhuowen dengan kasar memuntahkan setegup darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telingannya dengan kedua tangannya. Gelombang suara ini terlalu kuat. Zhuowen baru saja melakukan kontak dengannya, tetapi dia sudah menderita luka berat. Luhantian sedikit mengernyit. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi yang kuat menyelimuti Zhuowen, menghalangi gelombang suara Blood Demon. Matanya dipenuhi ketakutan. Huff. Blood Demon, meskipun kekuatanmu sangat mengerikan di zaman kuno dan kekuatanmu hanya berada di urutan kedua setelah alam sage, kamu hanyalah jiwa sekarang. Tidak mudah bagimu untuk berurusan denganku. Namun, aku punya tamu hari ini, jadi aku tidak akan bertengkar denganmu. Kami akan bertarung di lain hari. Saat dia berbicara, Luhantian langsung mengangkat Zhuowen seolah-olah dia sedang mengangkat seekor anak ayam kecil. Dia menginjak kakinya dan tombak darah besar di bawah kakinya melesat keluar, membenamkan kembali ke tanah dan menghilang. Di langit, wajah manusia yang besar tidak bergerak. Selama seratus tahun terakhir, ia telah terlalu sering melawan Luhantian. Meskipun kekuatannya benar-benar menekan Luhantian, Luhantian ini juga seorang jenius yang dikaruniai surga. Selain itu, kemampuannya untuk melarikan diri juga sangat baik. Oleh karena itu, meskipun ia bergerak, ia tidak akan mampu menghentikan Luhantian ini. Seniman bela diri manusia lain masuk. Aura manusia itu terlalu lemah. Bagaimana dia bisa masuk? 565 Ratusan meter di bawah tanah, ada ruang yang sangat luas. Sebuah meja batu, dua bangku batu, dan tempat tidur batu adalah satu-satunya dekorasi di ruangan besar ini. Anak kecil, bagaimana kamu mencapai area inti warisan setan darah? Dengan kekuatanmu, aku khawatir akan sangat sulit bagimu untuk melewati 18 tahap warisan setan darah. Bukan. Di bangku batu, Luhantian dan Zwa Wen duduk berhadapan. Wajah Luhantian yang agak ceroboh menunjukkan sedikit keseriusan. Saya ingin tahu apakah senior pernah mendengar tentang token setan darah. Mata Zwa Wen berkedip saat dia bertanya. Oh, jadi itu adalah token setan darah. Pantas saja Anda bisa mencapai area inti. Itu karena kekuatan token setan darah. Namun, memasuki Blood Demon Inheritance adalah pilihan yang salah. Ini adalah tempat yang bermasalah. Sangat mudah untuk masuk, tetapi sama sulitnya dengan naik ke surga untuk keluar. Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda. Setelah mendengar tentang token setan darah, wajah Luhantian menunjukkan ekspresi lega. Jelas, dia pernah mendengar tentang penggunaan token setan darah. Namun, dia merasa kasihan pada Zwa Wen. Setelah memasuki warisan setan darah, akan sulit baginya untuk melarikan diri selama sisa hidupnya. Senior, kamu sudah berada di sini selama hampir seratus tahun. Apakah kamu belum menemukan cara untuk melarikan diri? Zwa Wen mengerutkan kening dan mau tidak mau bertanya. Luhantian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, selama seratus tahun, aku telah berusaha mencari cara untuk melarikan diri. Sayangnya, itu sia-sia. Satu-satunya cara sekarang adalah dengan menghancurkan jiwa iblis darah yang tertidur. Begitu iblis darah mati, ruang ini akan hancur. Runtuh dengan sendirinya. Sayangnya, meskipun Blood Demon hanya memiliki seutas jiwa yang tersisa, mustahil untuk menghancurkannya tanpa mencapai alam kaisar. Haruskah aku mencapai alam kaisar untuk menghancurkan jiwa iblis darah? Apakah tidak ada cara lain? Mendengar ini, jantung Zwa Wen berdebar kencang. Tidak mudah untuk mencapai alam berdaulat. Kita harus tahu bahwa kekaisaran King Suan sangat luas, tetapi Kaisar King adalah satu-satunya yang telah mencapai alam berdaulat. Dapat dilihat betapa sulitnya mencapai alam berdaulat. Jika ada cara lain, itu adalah dengan memiliki peti mati hijau penekan iblis yang ditinggalkan oleh seorang senior kuno di puncak gunung Songling. Peti mati hijau penekan iblis ini sangat efektif melawan iblis jahat seperti iblis darah. Jika aku punya peti mati hijau penekan iblis, aku bisa membunuh jiwa iblis darah. Namun, sayang sekali saya tidak berhasil melewati anak tangga terakhir gunung Songling. Tidak ada tekanan pada anak tangga terakhir itu, dan itu adalah ilusi nyata. Saya masih terlalu muda saat itu, dan ada sebuah lubang dalam hatiku. Sayangnya, aku gagal. Sayang sekali. Ketika dia berbicara sampai di sini, Luhantian hanya bisa menggelengkan kepalanya karena menyesal. Jelas sekali, dia merasa sangat tidak berdaya dan menyesal karena tidak bisa naik ke puncak gunung Songling bertahun-tahun yang lalu. Mendengar kata ilusi nyata, Zua Wen tidak bisa tidak memikirkan Luhantian di depannya. Pantas saja orang ini disebut sebagai jenius tak tertandingi di kabupaten mungkin yang muncul sekali dalam seratus tahun. Dia sebenarnya bisa merasakan bahwa langkah terakhir gunung Songling adalah ilusi nyata. Sayangnya, orang jenius seperti ini tidak memiliki hati yang kuat saat itu. Pada akhirnya, dia gagal pada langkah terakhir. Senior, mungkin aku punya cara untuk membantumu mengalahkan jiwa Blood Demon. Setelah merenung sejenak, Zua Wen akhirnya memutuskan untuk bertaruh. Dia tahu bahwa peti mati hijau penekan iblis yang disebutkan Luhantian seharusnya adalah peti mati perunggu di tubuhnya. Dia terlalu lemah, dan bahkan jika dia memiliki peti mati hijau penekan iblis, mustahil baginya untuk menandingi jiwa iblis darah. Namun, Luhantian di depannya berbeda. Meskipun kekuatan orang ini tidak sekuat jiwa Blood Demon, jiwa Blood Demon tidak dapat melakukan apapun terhadap orang ini selama seratus tahun. Dari sini terlihat betapa kuatnya Luhantian. Oleh karena itu, jika dia ingin melarikan diri dari tempat ini, dia hanya bisa mengandalkan Luhantian. Luhantian menggelengkan kepalanya dan berkata, Anak kecil, kamu tidak boleh berbicara sembarangan seperti ini. Bahkan aku belum menemukan cara untuk mengalahkan jiwa Blood Demon. Bagaimana anak kecil sepertimu yang bau susu bisa melakukannya? Ledakan. Zua Wen tidak menjawab. Dia menepuk tas kiankunnya dan seberkas lampu hijau menyala. Peti mati perunggu berukuran sekitar 3 meter tiba-tiba jatuh ke tanah, menyebabkan tanah retak dan kerikil melayang. Iblis menekan. Peti mati hijau. Awalnya, wajah Luhantian dipenuhi dengan ekspresi acuh tak acuh, tetapi pada saat ini, ketika pandangannya tertuju pada peti mati perunggu yang tiba-tiba muncul, dia benar-benar terpana, seolah-olah dia melihat hantu. Kenapa kamu membawa peti mati hijau penekan iblis ini? Luhantian masih tidak percaya saat dia menatap lekat-lekat ke peti mati perunggu itu dan bergumam. Saya pernah mendaki ke puncak gunung Song Ling sebelumnya. Ekspresi Zua Wen sangat tenang saat dia berkata dengan lembut. Tubuh Luhantian bergetar saat dia menatap Zua Wen dengan tatapan yang rumit dan berkata, pantas saja kamu berani datang ke warisan Blood Demon. Jadi ternyata kamu pernah mendaki ke puncak gunung Song Ling sebelumnya. Bakat dan potensinya jauh melebihi potensi saya. Memang benar bahwa ada orang-orang berbakat di setiap generasi, dan generasi baru lebih unggul dari generasi lama. Senior terlalu rendah hati. Kekuatan junior saat ini tidak berarti apa-apa. Jika saya ingin meninggalkan tempat ini, saya harus bergantung pada senior. Zua Wen menangkupkan tangannya dengan sikap yang agak rendah hati. Alasan dia mengeluarkan peti mati hijau penekan iblis juga merupakan pertaruhan. Dia bertaruh pada karakter Luhantian. Jika Luhantian ini memiliki niat jahat karena peti mati perunggu ini, dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Untungnya, Luhantian ini bukanlah orang yang tercelah. Haha, bagus, bagus, namamu Zua Wen, kan? Peti mati hijau penekan setan ini adalah harta karun roh peringkat surga kelas atas. Kita belum lama mengenal satu sama lain, tapi kamu berani mengambil harta yang begitu berharga. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu untuk membungkamu? Luhantian tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Namun, Zua Wen tertawa dan berkata, saat ini, kami berdua terjebak di area inti, dan satu-satunya cara adalah menghancurkan jiwa iblis darah. Peti mati hijau penekan iblis memang kuat, tapi bocah ini terlalu lemah, jadi mustahil baginya untuk mengeluarkan kekuatan harta karun seperti itu. Dan senior, kamu adalah pria yang sangat tampan, anggun, anggun, menyenangkan, dan tampan yang tiada taraf. Dengan peti mati hijau penekan iblis ini, kamu memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mengalahkan jiwa iblis darah. Aku hanya berusaha menyelamatkan diriku sendiri. Mendengar ini, Luhantian langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, lumayan, lumayan. Bocah nakal, kamu tahu gambaran besarnya dan kata-katamu manis. Itu sesuai dengan keinginanku. He he, mulai sekarang, kamu adalah saudaraku, Luhantian. Jika ada yang berani punya ide tentangmu, aku akan bunuh mereka. Saat ini, senyuman Luhantian sangat cabul dan menyebalkan. Selanjutnya, dia dengan santai meletakkan tangannya di bahu Zuawan, wajahnya penuh antusiasme. Melihat penampilan tidak bermoral Luhantian, kepala Zuawan dipenuhi garis-garis hitam, dan dia mengutuk dalam hatinya. Namun, dia bisa merasakan kegembiraan di hati Luhantian. Jelas sekali, dia telah terperangkap di sini terlalu lama, dan sekarang Zuawan telah membawa peti mati hijau penekan iblis, itu seperti hujan yang turun tepat waktu baginya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Di masa depan, kamu tidak perlu memanggilku senior. Panggil saja aku kakak Hantian. Kita sekarang bersaudara, jadi tidak perlu terlalu formal. Terlebih lagi, aku, kakakmu, hanya meminjam peti mati hijau penekan iblismu untuk sementara waktu. Setelah kita kabur dari sini, aku akan mengembalikannya padamu. Tiba-tiba, ekspresi Luhantian menjadi serius saat dia berkata, Mendengar ini, Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Awalnya, setelah mengeluarkan peti mati hijau penekan iblis, dia tidak berencana mengambilnya kembali dari Luhantian. Bagaimanapun, kekuatan Luhantian terlalu kuat. Jika dia tidak memberikannya, Zuawan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, Luhantian hanya perlu membuat janji serius padanya. Hal ini menyebabkan Zuawan memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang pria ceroboh di depannya. Jika kakak merasa peti mati hijau penekan iblis berguna, kamu dapat mengambilnya dan menggunakannya. Bagaimanapun, kekuatan kakak lemah, dan aku tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari peti mati hijau penekan iblis. Aku-aku takut, Zuawan agak ragu-ragu. Jangan terlalu pelin-pelan, peti mati hijau penekan iblis telah kamu peroleh. Sebagai kakak, tentu saja aku tidak akan mengambil barang-barang kakak. Terlebih lagi, area inti ini berisi tempat di mana jiwa iblis darah sedang tidur. Ada banyak harta karun di dalamnya. Jika kita benar-benar menghancurkan jiwa setan darah, harta di dalamnya akan cukup untuk kita berdua berpisah. Tidak perlu terlalu pelin-pelan, Lu Hantian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit tidak senang. Melihat Lu Hantian begitu motot, Zuawan hanya bisa menganggupkan kepalanya dalam diam. Namun, dia merasakan arus hangat di hatinya. Kakak laki-laki, dengan peti mati perunggu ini, seberapa yakin Anda dalam mengalahkan jiwa setan darah? Zuawan tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Lu Hantian menjadi serius dan berkata, seharusnya 60 persen. Jiwa setan darah paling takut pada peti mati hijau penekan setan. Dengan harta karun seperti itu, setan darah tidak akan bisa melepaskan banyak kekuatan. Kekuatannya. Namun, Zuawan mengerutkan kening. Bahkan dengan peti mati hijau penekan iblis, Lu Hantian hanya memiliki kepercayaan diri 60 persen. Tampaknya jiwa setan darah memang menakutkan. Zuawan, saya memerlukan jangka waktu untuk menyempurnakan peti mati hijau penekan setan. Selama periode waktu ini, Anda harus berkultivasi dan bermeditasi di gua saya. Saya melihat bahwa Anda juga pengguna tombak yang baik. Dinding batu itu adalah ruang pelatihan kakakmu. Ada banyak hal yang aku tinggalkan. Anda bisa melihatnya. Mungkin ini bisa membantu Anda. Juga, sebaiknya kamu tidak meninggalkan gua ini. Saat ini, kamu terlalu lemah. Jika kamu ditemukan oleh jiwa setan darah, kamu pasti akan mati. Ingat ini. Setelah menginstruksikannya dengan sungguh-sungguh, Lu Hantian mengambil peti mati hijau penekan iblis dan langsung memasuki sebuah gua di dalam gua. Dia bersiap untuk secara diam-diam menyempurnakan peti mati hijau penekan iblis. Pada saat ini, itu melibatkan jiwa setan darah, jadi dia secara alami tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Zuawan tidak berencana mengganggu Lu Hantian. Sebaliknya, dia melihat sekeliling gua. Gua ini memang sangat sederhana dan kasar. Selain kebutuhan sehari-hari, tidak ada dekorasi tambahan. Itu seperti kehidupan manusia gua. Setelah berjalan-jalan, Zuawan akhirnya sampai di ruang pelatihan Lu Hantian. Namun, saat dia melangkah ke pintu ruang pelatihan, cahaya dingin yang tajam keluar. Murid Zuawan menyusut. Dia segera mengeluarkan tombak tulangnya dan meletakkannya di depan dadanya untuk menghalangi cahaya dingin. Deng-deng-deng. Mundur lebih dari sepuluh langkah, Zuawan mengerang. Darah dan kidi tubuhnya mendidih. Dia melihat ke pintu masuk ruang pelatihan dengan kaget. Mungkinkah ada orang lain di ruang pelatihan? Ekspresinya menjadi serius. Zuawan agak tidak mau mengaku kalah. Dia mengambil satu langkah dan sekali lagi sampai di pintu masuk ruang pelatihan. Tiba-tiba, cahaya dingin yang lebih tajam keluar dari ruangan. Saat ini, Zuawan sudah siap. Tombak tulang di tangannya bergetar. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya meletus, secara langsung dan akurat menghalangi cahaya dingin yang tiba-tiba. Dentang-dentang-dentang. Suara benturan logam terus bergema di dalam gua, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Istirahatlah untukku. 566. Tidak ada satu orang pun di ruang pelatihan besar itu. Cahaya dingin yang memancar sebenarnya terpancar dari bekas tombak di dinding ruangan. Jelas sekali, bekas tombak ini ditinggalkan oleh Luhantian saat dia sedang melatih tombaknya. Hanya bekas tombaknya saja yang memiliki kekuatan mengerikan. Sangat sulit untuk mengetahui seberapa kuat Luhantian. Di dinding ruangan, selain bekas tombak yang tebal, Zuawan melihat garis-garis tulisan tangan yang tebal di sudut ruangan. Dilihat baik-baik, tulisan tangan ini sebenarnya adalah pengalaman Luhantian ketika dia sedang melatih tombaknya. Luhantian adalah seorang jenius. Pengalaman tembok ini sangat penting bagimu. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar. Mengangguk-angguk, Zuawan dengan hati-hati melihat tulisan tangan padat di dinding. Isinya sangat tidak jelas dan sulit dimengerti. Lebih jauh lagi, dia menemukan bahwa ada istilah asing, niat tombak, yang disebutkan di antara kalimat tersebut. Dengan lemparan naga, alam semesta hancur. Dengan satu tombak, perbatasan negara hancur. Dengan seratus generasi tentara di bawah langit, jalur kondensasi dingin adalah lubang bagi sepuluh ribu orang. Niat tombak, jiwa tombak, adalah jalan tuan, jalan orang yang sombong dan tidak terkendali. Tidak ada aku di dunia ini. Jika orang lain menertawakanku, aku menertawakan orang lain. Inilah niat tombak. Petik 2. Petik 2. Mata Zuawan menunjukkan pandangan pemahaman saat dia dengan cermat mempelajari isi kata-kata di penghalang. Tombak tulang di tangannya mau tidak mau menari seperti naga yang berenang, seperti ular piton panjang, seperti air terjun, seperti jembatan pelangi. Dalam sekejap, seluruh ruang pelatihan dipenuhi sosok Zuawan. Tarian Zuawan menjadi semakin cepat, semakin intens. Kekuatan tombaknya secara samar-samar menyebabkan ruangan bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya saat auranya melonjak. Dentang. Tiba-tiba, tombak Zuawan terayun. Seolah-olah menembus ruang angkasa, suara tombak yang jelas terdengar. Itu jauh dan berkabut. Ruang di sekitarnya benar-benar runtuh, memperlihatkan pusaran lubang hitam yang menyeramkan. Maksud tombak, dot apa itu? Menarik tombaknya, tatapan Zuawan menjadi kabur. Segera setelah itu, dia duduk diam dalam posisi bersilah. Kata-kata di dalam ruang pelatihan telah menyebabkan Zuawan sangat tersentuh dan tercerahkan. Pada saat yang sama, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sebenarnya memiliki keinginan yang sangat kuat terhadap aura tombak di dalam hatinya untuk pertama kalinya. Misteri di dalam misteri, dao besar adalah yang paling sederhana. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan ini, Zuawan pada dasarnya duduk bersilah di ruang budidaya. Kadang-kadang, dia mengerutkan kening, dan kadang-kadang, dia mengayunkan tombak tulangnya, menari dengan anggun saat tombak itu melesat seperti naga. Makhluk hidup punya jiwa. Kalau tombak di tanganku juga punya jiwa, bagaimana jadinya? Jiwa tombak, maksud tombak. Di ruang pelatihan, Zuawan perlahan berdiri dan mengayunkan tombak panjang di tangan kanannya. Seketika, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah seperti senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, masih banyak lagi bekas tombak tentang-dentang-dentang. Bagaimanapun, ada jejak niat tombak luhantian yang tertinggal di dinding sekitarnya. Ketika Zuawan diam-diam meninggalkan bekas tombak di dinding, cahaya dingin tiba-tiba terbang keluar dari permukaan dinding, menyelimuti Zuawan dengan rapat. Jika tombak itu mempunyai jiwa, maka itu disebut niat tombak. Jika tombak itu berisi kehidupan, maka tombak itu mempunyai jiwa dan konsep. Ini disebut niat tombak. Saat Zuawan bergumam pada dirinya sendiri, tombak tulang di tangan kanannya menusuk dengan lambat. Seketika, sejumlah besar lampu tombak meletus. Lampu tombak yang tak terhitung jumlahnya itu seperti ular hidup, secara akurat menahan cahaya dingin yang keluar dari segala arah. Dentang-dentang-dentang. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Di tengah percikan api, Zuawan mengangkat kakinya dan perlahan berjalan keluar dari pintu ruang pelatihan, tanpa noda. Saat dia akhirnya menginjak pintu, suara benturan logam di dalam ruangan perlahan menghilang. Sebaliknya, ada banyak bekas tombak yang lebih menakutkan dan dalam di dinding sekitarnya. Tanda tombak baru ini bahkan lebih dingin daripada tanda tombak Luhantian. Anak nakal yang menakutkan, ini baru setengah bulan, dan di ruang pelatihan saya, Anda telah memahami dasar-dasar niat tombak. Pantas saja Anda bisa mencapai puncak gunung Songling. Potensi dan pemahaman Anda sama-sama tidak normal. Di luar ruang pelatihan, Luhantian yang berpakaian lusuh membawa peti mati hijau penekan setan yang besar di punggungnya. Dia melihat sosok yang keluar dari ruang pelatihan dengan tatapan yang rumit. Hanya dalam waktu setengah bulan, pemuda di depannya telah memahami dasar-dasar niat tombak. Akibat seperti itu membuatnya memiliki keinginan untuk bunuh diri. Kakak Hantian, apakah kamu sudah selesai menyempurnakan peti mati hijau penekan iblis? Zuawan tidak peduli dengan tatapan aneh Luhantian. Sebaliknya, dia bertanya dengan senyum gembira. Tanda tombak di ruang pelatihan Luhantian sangat membantunya. Dalam waktu setengah bulan, dia sudah memahami dasar-dasar niat tombak. Jika Zuawan tidak salah menebak, niat tombak harus dibagi menjadi tiga bidang utama, tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tingkat tinggi. Meskipun kekuatannya belum meningkat secara signifikan, pemahaman dan penggunaan tombaknya telah mencapai puncak kesempurnaan. Seorang seniman bela diri yang telah memahami konsep maksud tombak akan mampu memobilisasi kekuatan langit dan bumi dengan setiap gerakannya. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan dan kekuasaan mereka. Di bawah level yang sama, mereka tidak akan terkalahkan. Jika Zuawan menghadapi Zuchi saat ini, dia tidak perlu menggunakan kartu trufnya. Dia bisa menggunakan niat tombak untuk mengalahkan Zuchi dengan satu serangan tombak. Inilah manfaat yang diberikan oleh niat tombak kepada Zuawan. Luhantian menganggupkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan sedikit senyuman saat dia berkata, Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Sekarang, pada dasarnya aku telah memahami kekuatan peti mati hijau penekan iblis. Jika aku menghadapi jiwa iblis darah kali ini, saya yakin setidaknya saya memiliki peluang 60% untuk membunuhnya. Mendengar Luhantian mengatakan ini, wajah Zuawan juga menunjukkan ekspresi terharu. Pertarungan dengan jiwa setan darah sangatlah penting. Dia tidak ingin Luhantian gagal. Kaka Hantian, bantu aku menjaga. Aku bisa merasakan kesengsaraan surgawiku yang keempat akan segera tiba. Saya khawatir tempat ini akan segera ditemukan oleh jiwa setan darah. Mata Zuawan berkedip saat dia tiba-tiba berkata, Kamu ingin melewati kesengsaraan surgawi keempat? Mendengar ini, Luhantian terkejut. Gua yang dia buka sangat tersembunyi. Itu adalah salah satu dari sedikit area inti yang tidak dapat dijelajahi oleh jiwa setan darah. Karena gua inilah meskipun kekuatan Luhantian tidak sekuat jiwa setan darah, dia seringkali bisa lolos dari kejarannya. Baiklah, Anda dapat melewati kesengsaraan dan mengeluarkan jiwa setan darah. Kali ini, saatnya Anda memahami segalanya dengan jiwa setan darah. Namun, Anda harus berhati-hati. Luhantian menganggupkan kepalanya. En, kakak Hantian, yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik untuk berhati-hati. Saat melewati masa kesusahan besar, jiwa setan darah tidak akan berani menyerang saya saat saya melewati masa kesusahan besar. Orang yang harus berhati-hati adalah Anda. Menganggup-anggup, Zuawan memandang Luhantian dengan cemas. Dia sangat jelas bahwa Luhantian akan menghadapi jiwa setan darah. Zuawan telah merasakan kekuatan jiwa setan darah, jadi dia secara alami mengkhawatirkan Luhantian. Haha, jangan khawatir. Dengan peti mati hijau penekan iblis di tangan, kakakmu tidak akan mati. Cepat dan lewati kesengsaraan. Saya tidak sabar untuk bertarung dengan jiwa setan darah. Luhantian tertawa terbahak-bahak. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuawan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia duduk bersila dan mengedarkan aura di tubuhnya. Seketika, auranya melonjak seperti roket. Pencerahan di ruang budidaya tidak hanya memungkinkan Zuawan memahami dasar-dasar niat tombak, tetapi juga memungkinkan dia menerobos kemacetan alam kaisar tertinggi dan secara alami mencapai alam kaisar tertinggi. Ketika aura Zuo Zhengwen melonjak ke tingkat kaisar roda empat terhebat, ki berdarah di udara di atas pulau terpencil itu tiba-tiba melonjak dan menyebar. Awan gelap yang menyerupai naga hitam terus mengembun. Kadang-kadang, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di dalam awan gelap. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Kesengsaraan di langit dan bumi. Di bawah pulau terpencil, aura berdarah yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan berubah menjadi wajah manusia yang besar. Itu adalah jiwa setan darah. Pada saat ini, jiwa setan darah sedang melihat ke arah awan gelap yang berkumpul di langit. Sepertinya surga benar-benar membantuku. Kultifator manusia baru itu sebenarnya telah menerobos dan melewati kesengsaraan saat ini. Kemudian, lokasi gua Luhantian akan terekspos seluruhnya karena kesengsaraan surgawi ini. Haha, Luhantian, permainan kucing dan tikus akan segera berakhir. Pada titik ini, jiwa setan darah menatap awan kesusahan di langit dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa ketika kesengsaraan surgawi pertama turun, gua Luhantian akan terungkap seluruhnya. Ledakan. Sambaran petir setebal ember jatuh dari sembilan langit dengan dentuman keras. Itu melesat melintasi langit di atas pulau terpencil. Di sana, Luhantian, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Setelah gua terungkap, Anda tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jadilah anak baik dan terima kematianmu. Haha. Saat sambaran petir pertama menyambar, jiwa setan darah tertawa keras. Wajah manusia yang besar itu berubah kembali menjadi awan berdarah dan melesat ke arah sumber petir di kejauhan. Ini adalah baskom yang sangat besar. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sekitarnya. Tempat itu terpencil dan tidak berpenghuni. Dengan ledakan, sambaran petir besar menghantam bagian tengah cekungan, membentuk lubang hitam besar. Sebenarnya ada dunia yang sangat berbeda di bawah lubang itu. Seorang pria muda duduk diam di sana dengan menyilangkan kaki. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya kemasan. Dia melambaikan tangan kanannya dan benar-benar menangkap sambaran petir yang mengerikan itu. Dengan remasan tangannya, sambaran petir itu lenyap menjadi ketiadaan. Zuawen, yang memiliki kecakapan bertarung seperti seorang kultifator alam kaisar tertinggi, sama sekali tidak peduli dengan empat kesengsaraan surgawi. Bagi Zuawen, sambaran petir tingkat ini tidak akan membahayakan dirinya sama sekali. Awan besar darah melonjak dan berhenti di atas baskom. Kemudian, wajah manusia yang besar muncul. Blood Demon menatap pemuda di dalam lubang hitam dan tertawa bangga, Luhantian, kenapa kamu belum keluar? Anda mungkin tidak menyangka bahwa manusia yang Anda selamatkan pada akhirnya akan mengungkap tempat tinggal gua Anda karena kesengsaraan, bukan? Haha, tanpa gua, kamu tidak akan bisa lepas dari kejaranku kemanapun kamu pergi. Anda pasti sudah mati. Ledakan. Segera setelah Blood Demon selesai berbicara, tombak darah sepanjang ratusan meter melesat ke langit. Ia merobek tanah dan melesat ke langit dengan suara mendesing. 567 Kata-kata Luhantian benar-benar mengejutkan. Zwa Wen, yang berada di bawah lubang hitam, tidak bisa berkata-kata. Kata-kata vulgar seperti itu, dimanakah sikap seorang ahli? Blood Demon sepertinya sudah terbiasa dengan cara bicara Luhantian. Dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, Luhantian, selama seratus tahun terakhir, kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku. Sayang sekali setelah bertahun-tahun, kamu menjadi seperti seorang pengecut, bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh aku. Fiuh! Ketika Blood Demon mengucapkan kalimat terakhir itu, Luhantian dan Zwa Wen tertawa terbahak-bahak. Blood Demon benar-benar tidak memahami cara hidup dunia. Dia sebenarnya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan sangat tenang. Kamu sendiri yang mengatakannya, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Luhantian menghentakkan kakinya dan tombak darah besar di bawah kakinya mengeluarkan suara mendengung. Itu menembus kehampaan dan langsung menyapu Blood Demon di depannya. Keterampilan tidak penting. Setan darah dengan dingin mendengus. Aliran darah yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan berubah menjadi bayangan darah setinggi beberapa ratus kaki. Telapak tangannya yang besar terbanting ke bawah dan langsung menghempaskan tombak darah itu. Kemudian, ia menghentakkan kakinya dan bergegas menuju Luhantian. Saat ini, ekspresi Luhantian menjadi semakin serius. Selama seratus tahun terakhir, dia telah melawan Blood Demon tidak kurang dari seratus kali. Setiap saat, dia berada pada posisi yang sangat dirugikan. Oleh karena itu, dia tidak bisa gegabuh saat ini. Luhantian seperti burung bangau bermakota merah yang terbang melintasi sembilan langit. Dia langsung menghindari serangan Blood Demon dan tiba di atas tombak darah. Dia menginjak kakinya lagi, dan tombak darah besar itu langsung melebar hingga beberapa sang panjangnya. Dengan lemparan naga, alam semesta hancur. Dengan satu tombak, perbatasan negara hancur. Kejam dan tak tertandingi dalam ratusan generasi tentara di dunia, jalur kondensasi dingin adalah lubang 10 ribu orang. Saat dia perlahan-lahan membacakan puisi samar itu, aura Luhantian menjadi sangat menakutkan. Rambut dan pakaiannya yang berantakan berkibar tertiup angin. Udara di sekitarnya naik seperti air terjun terbalik, menimbulkan ribuan bunga. Dia seperti dewa atau iblis, luas dan tidak terbatas. Niat tombak. Jauh melampaui maksud tombak dasar, saya khawatir maksud tombak kakak Hantian telah mencapai tingkat menengah tingkat lanjut. Melihat tombak Luhantian yang mengesankan, Zua Wen merasa darahnya mendidih. Pada saat ini, maksud tombak yang ditunjukkan Luhantian jauh melampaui maksud tombak dasar yang baru saja dipahami Zua Wen. Setiap gerakan biasa begitu kuat sehingga kekuatan keinginan tombak benar-benar dapat menghancurkan ruang, menaikkan udara, dan membalikkan aliran udara. Saat Luhantian melepaskan kekuatan keinginan tombaknya, tatapan iblis darah berubah serius. Dia menyilangkan tangannya dan mengeram, pembantaian darah di segala arah. Gemuruh. Getaran yang menghancurkan bumi menyebar. Tidak diketahui kapan, tapi di bawah pulau, delapan gunung darah mengjulang dari tanah dan membubung ke langit. Luhantian dikelilingi langsung oleh delapan gunung raksasa. Iblis darah, pembantaian darah di segala arah tidak bisa menjebakku, lihat aku menghancurkannya. Tatapan Luhantian sangat tajam. Dengan putaran tangan kanannya, tombak darah itu menusuk dengan keras. Seketika, dengan dia sebagai pusatnya, ruang dalam radius beberapa ratus liruntuh dan hukum menjadi kacau. Tombak ini memiliki jiwa, dan itu disebut spirinten. Ini adalah kekuatan dari kekuatan keinginan tombak. Meski hanya tombak biasa, ia memiliki kekuatan yang menakutkan. Gemuruh. Delapan gunung darah, bersama dengan ruang di sekitarnya, runtuh satu demi satu. Sesosok tersapu. Rambut panjang Luhantian berkibar tertiup angin. Dengan tombak di tangannya, dia tampak seperti naga atau harimau. Niat tombakmu telah meningkat lagi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa alam terhormat keempat sepertimu benar-benar bisa mengandalkan niat tombak untuk mencapai tingkat seperti itu. Persepsi dan bakat Anda sungguh mengagumkan. Sayangnya, kamu harus mati. Pembantaian darah di segala arah telah dipatahkan, tetapi setan darah masih setenang sumur kuno. Melihat Luhantian, tatapannya dipenuhi dengan sedikit ejekan. Dia membuka telapak tangannya, dan kidarah di sekitarnya melonjak dengan hebat. Formasi Pembunuhan Absolut 7 Pertempuran Tanpa Fase Luhantian, ini pertama kalinya dalam seratus tahun kamu memaksaku menggunakan jurus ini. Oleh karena itu, Anda bisa mati dengan tenang. Aku tidak akan menyanyiakan esensi darahmu, hehehe. Suara seram setan darah memenuhi langit dan bumi. Segera setelah itu, kidarah yang tak terhitung jumlahnya di udara di atas pulau terpencil membentuk corong terbalik, tergantung di depan setan darah. Mereka berubah menjadi bola merah darah selebar 700 kaki. Tujuh aura menakutkan menyapu, mendatangkan malapetaka dan teror seperti menjungkir balikkan sungai dan lautan. Formasi Pembunuhan Absolut 7 Pertempuran Tanpa Fase Tujuh bola merah darah mengelilingi Luhantian di tengah. Rantai merah darah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di permukaan bola, dan kidarah sangat menindas. Dentang, dentang, dentang. Rantai merah darah menyapu dan menutupi Luhantian dengan pemahaman diam-diam, secara paksa berubah menjadi sangkar merah darah. Luhantian melihat rantai merah darah dengan ekspresi muram. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Iblis darah. Bahkan formasi Pembunuhan Absolut 7 Pertarungan Paseles Bisa Menghentikanku. Istirahat Untukku. Saat dia berbicara, tombak panjang Luhantian tersapu, dan konsep yang lebih mendalam keluar dari ujung tombak. Ini adalah aura yang mendominasi, seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa sembilan langit dan sepuluh bumi. Ledakan. 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 Bayangan tombak yang memenuhi langit berubah menjadi badai yang mengerikan, menyebar ke segala arah. Pada saat ini, tombak di tangan Luhantian sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, dan bayangan tombak yang tak berujung tersapu. Bahkan jika Luhantian tidak mengendalikannya, tombak darah itu benar-benar bergerak dengan sendirinya, dan kekuatannya mencapai titik ekstrim. Yang Paling. Saat konsep mendalam ini muncul, sangkar berwarna merah darah langsung hancur, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Setelah itu, tujuh bola merah darah meledak satu demi satu, dan sesosok tubuh tersapu. Itu adalah Luhantian. Sungguh niat tombak yang kuat. Niat tombak Luhantian ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Mungkinkah sudah mencapai level tertinggi, puncak kesempurnaan? Ketika formasi pembunuhan absolut tujuh pertarungan paseles akhirnya pecah, ekspresi iblis darah akhirnya berubah. Kekuatan Luhantian saat ini telah melampaui imajinasinya. Bahkan diduga Luhantian selama ini menyembunyikan kekuatannya saat mereka bertarung sebelumnya, dan kini semuanya terungkap. Mati. Setan darah. Raungan seperti bel pagi dan genderang petang bergema di antara langit dan bumi. Luhantian memegang tombaknya seperti anak panah, dan langsung tiba di depan setan darah. Dia melambaikan tombak darah di tangannya, dan sebuah konsep menakutkan meledak, hampir mengubah ruang di antara keduanya, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dentang. Namun, ketika tombak darah Luhantian akhirnya menembus tubuh setan darah, suara benturan logam perlahan bergema antara langit dan bumi. Tombak darah itu sebenarnya tidak meninggalkan satu bekas pun di tubuh setan darah. Haha, Luhantian, tahukah kamu? Saya seorang iblis darah kuno. Meskipun tubuh fisikku pernah hancur, meskipun ini adalah tubuh asli sementara, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dikoyahkan. Sekalipun niat tombak Anda telah mencapai puncak kesempurnaan, itu tetap tidak mungkin, karena Anda masih belum ahli alam kaisar. Setan darah tertawa terbahak-bahak, dan telapak tangan seperti gunung turun dari langit, langsung menghantam kepala Luhantian. Luhantian tidak takut, dan tombak di tangannya bergetar. Niat tombak meletus, dan kekuatan langit dan bumi berubah menjadi cangkang kura-kura yang mengelilingi tubuhnya. Deng-deng-deng. Ketika keduanya bertabrakan, Luhantian berulang kali terdorong ke udara. Dia mengerang, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Di bawah, Zuawan telah melewati empat putaran kesengsaraan langit dan bumi. Ketika dia melihat Luhantian didorong mundur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi khawatir. Mengapakah Kahanian tidak menggunakan peti mati hijau penekan iblis? Mungkinkah, menatap Luhantian, yang terus-menerus mundur, Zuawan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Apa yang salah, Luhantian? Bukankah kamu sangat sombong tadi? Kenapa kamu tidak berteriak sekarang? Atau apakah Anda sudah menyerah? Setan darah menghentakkan kakinya, dan serangannya seperti badai, mengalir ke arah Luhantian. Dengan tubuh fisiknya yang menakutkan, Blue Devil sama sekali tidak takut dengan serangan Luhantian, karena menurutnya, Luhantian tidak akan mampu menembus tubuh fisiknya bagaimanapun caranya. Ledakan. Dengan serangan telapak tangan lainnya, Luhantian terlempar seperti bola karet. Dia memuntahkan setegup darah dan nyaris tidak berhasil menghentikan dirinya sendiri dalam jarak 100 meter. Namun, matanya penuh semangat. Pada saat ini, setan darah tidak lagi menempatkan Luhantian di matanya. Tidak ada ketegangan dalam pertarungan di antara mereka. Jika gua tempat tinggal Luhantian tidak terbongkar, Luhantian mungkin bisa melarikan diri. Sayangnya, gua tempat tinggal Luhantian telah terbongkar. Sekalipun dia ingin melarikan diri, kemana dia bisa melarikan diri? Seluruh pulau ini berada di bawah pengawasan setan darah. Selama dia tidak bisa meninggalkan pulau ini, Luhantian tidak akan bisa melarikan diri. Hanya kematian yang menunggunya. Aku sudah selesai bermain. Luhantian, kamu bisa mati sekarang. Jejak ketidah sabaran muncul di wajah setan darah. Dia tiba-tiba melemparkan telapak tangan besarnya, bersiap untuk memusnahkan Luhantian dalam satu gerakan. Menghadapi telapak tangan besar yang semakin dekat, cahaya di mata Luhantian menjadi semakin intens, dan sudut mulutnya benar-benar menunjukkan sedikit senyuman cemerlang. Iglis darah. Orang yang akan mati bukanlah aku, tapi kamu. Setelah menggumamkan kata-kata itu, ekspresi Luhantian menjadi sangat tenang. Dia menepuk telapak tangan kanannya ke belakang punggungnya, dan cahaya hijau mengerikan memenuhi langit. Peti mati perunggu terbang keluar dari punggung Luhantian dan melayang di atas kepala Blut Magatama. Kemudian, peti mati perunggu itu mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, hingga tingginya beberapa ribu kaki. Itu beberapa kali lebih besar dari tubuh Blut Devil. Bang! Suara lembut terdengar, dan tutup peti mati perunggu itu perlahan terbuka. Aura yang mengguncang bumi meluap, dan peti mati perunggu itu terbalik, langsung menyelimuti setan darah. Apa? Ini adalah peti mati hijau penekan iblis. Ah! Luhantian terkutuk, jadi kamu tidak menolak sebelumnya karena kamu sedang menunggu kesempatan ini. Dasar manusia licik, manusia terkutuk. Jejak ketakutan akhirnya muncul di mata setan darah. Cahaya hijau tak berujung menyelimuti tubuh setan darah, dan benar-benar menariknya ke dalam peti mati. Tidak! Tidak! Luhantian! Lepaskan Tuhan ini! Tuhan ini setuju untuk mengeluarkan Anda, dan memberi Anda warisan yang ditinggalkan Tuhan ini. Aku hanya memohon padamu untuk melepaskanku. Pada saat ini, setengah dari tubuh setan darah sudah berada di peti mati perunggu. Setan darah berulang kali memohon belas kasihan pada Luhantian. Setelah berhasil memanggil peti mati hijau penekan iblis, sifat Luhantian terungkap, dan dia mulai pamer. Memanggilku Tuhan Lu, bukankah menurutmu itu terlalu tidak sopan? Tuhan Lu, aku akan bersujud padamu. Selama kamu melepaskanku, aku akan menjanjikan apapun padamu. Setan darah sepertinya telah melihat harapan, dan dia terus bersujud dan memohon belas kasihan. Luhantian mengangkat telinganya dan tertawa nakal. Tuhan ini akan menerima warisanmu. Sedangkan bagimu, lebih baik kamu tetap tinggal di peti mati hijau penekan iblis. Ekspresi iblis darah membeku, dan dia dengan marah berteriak, Luhantian, kamu bajingan terkutuk. Seharusnya aku membunuhmu lebih awal, kamu momok. Suara setan darah menjadi semakin lembut, sampai tidak ada lagi kehidupan. Bang. 568. Luhantian menyeringai dan melambaikan tangan kanannya. Di udara, peti mati hijau penekan iblis secara bertahap menyusut hingga berukuran beberapa kaki. Dengan suara swash, benda itu dipegang di tangan Luhantian. Blood Demon, kamu harus patuh tinggal di peti mati hijau penekan iblis ini. He he, tapi yakinlah bahwa kami tidak akan melepaskan sarangmu. Kami pasti akan membersihkannya. Menepuk tutup peti mati hijau penekan iblis, Luhantian tertawa dengan sangat mesum. Bas dengungan. Peti mati hijau penekan iblis bergetar hebat. Blood Demon di dalam telah dengan jelas mendengar kata-kata Luhantian dan samar-samar mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Namun, peti mati hijau penekan iblis adalah benda yang dihususkan untuk menahan roh jahat. Tidak peduli bagaimana Blood Demon berjuang, dia tidak dapat melarikan diri. Di bawah cekungan darah, setelah melihat setan darah disegel oleh peti mati hijau penekan setan, wajah Zwa Wen menunjukkan ekspresi gembira. Dia tahu bahwa setelah Blood Demon mati, ruang ini tidak lagi mampu menjebak dia dan Luhantian. Zwa Wen, bukankah kakakmu tampan tadi? Blood Demon dibunuh oleh kakakmu dalam beberapa gerakan. Sepertinya menjadi terlalu kuat bukanlah hal yang baik. Terkadang, hidup ini begitu sepi seperti salju. Sosok ceroboh turun dari langit dan muncul di depan Zwa Wen. Tangan kanan Luhantian berhenti, dan peti mati hijau penekan iblis tiba-tiba duduk di tanah. Segera setelah itu, Luhantian berpose dan menghela nafas seperti seorang ahli yang kesepian. Melihat penampilan Luhantian, kepala Zwa Wen dipenuhi garis-garis hitam. Dia awalnya khawatir dengan cedera orang ini, tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Ambil, peti mati hijau penekan setan sangat bermanfaat bagi Anda. Bawalah bersamamu. Luhantian menepuk tangan kanannya, dan peti mati hijau penekan iblis segera mendarat di depan Zwa Wen. Ini. Melihat peti mati hijau penekan iblis di depannya, Zwa Wen menatap dan ragu-ragu. Jangan terlalu sentimental. Jika bukan karena kamu, kakakmu tidak akan bisa menyegel Blood Demon, dan jika Blood Demon tidak bisa dihancurkan, aku khawatir kakakmu harus tinggal di area inti ini untuk sementara waktu. Sisa hidupnya. Ngomong-ngomong, kamu lah yang menyelamatkanku. Luhantian melambaikan tangannya. Ketika dia melihat keraguan Zwa Wen, wajahnya dipenuhi ketidaksenangan. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada kakak Hantian. Zwa Wen bukanlah orang yang bimbang. Karena Luhantian bersikeras untuk menyerahkan peti mati hijau penekan iblis, Zwa Wen tentu saja tidak akan menolak hal sebaik itu. Melihat peti mati hijau penekan iblis di depannya, Zwa Wen terkejut saat mengetahui bahwa peti mati hijau itu telah banyak berubah. Dulunya permukaan peti mati berwarna hijau itu terbuat dari perunggu, namun kini justru terdapat urat-urat berwarna merah darah yang memanjang dari peti mati berwarna hijau itu, seolah-olah itu adalah pembuluh darah di tubuh manusia. Ini adalah fenomena kekuatan iblis darah yang melawan peti mati hijau penekan iblis. Seolah-olah dia merasakan keheranan Zwa Wen, Luhantian berkata sambil tersenyum tipis. Jadi begitu. Namun, Blood Demon itu sangat kuat. Mungkinkah dia bisa melarikan diri dari peti mati hijau penekan iblis? Setelah merasakan kekuatan Blood Demon, Zwa Wen berkata dengan cemas. Luhantian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, peti mati hijau penekan iblis adalah harta roh yang dapat menahan roh jahat seperti Blood Demon. Jika Blood Demon berada pada puncaknya, akan sulit bagi peti mati hijau untuk menekannya, tetapi tubuh Blood Demon telah rusak, dan hanya untayan jiwa ini yang tersisa, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri dari peti mati hijau penekan iblis. Mendengar itu, Zwa Wen menganggukkan kepalanya, dan segera mengulurkan tangan kanannya. Saat dia hendak menyimpan peti mati hijau penekan iblis ke dalam tas semesta, dia tiba-tiba membeku, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ini karena dia menemukan bahwa pada saat dia bersentuhan dengan peti mati hijau penekan iblis, gelombang energi mengalir dari permukaan peti mati hijau di sepanjang lengannya dan memasuki tubuhnya. Terlebih lagi, energi ini sebenarnya terus memperkuat energi dunia didantiannya. Energi ini, kata Zwa Wen dengan wajah penuh kejutan yang menyenangkan. Haha, apakah kamu merasakannya? Energi ini adalah energi Blood Demon. Lebih tepatnya, itu adalah energi yang diserap oleh peti mati hijau penekan iblis saat memurnikan Blood Demon. Energi ini sangat bermanfaat bagi seorang penggarap alam kaisar terhebat seperti Anda. Lagi pula, energi Blood Demon sangat besar. Bahkan jika peti mati hijau penekan iblis ingin memurnikan Blood Demon sepenuhnya, mungkin akan memakan waktu 3 tahun. Selama 3 tahun ini, energi Blood Demon dapat sepenuhnya diubah menjadi dunia energi didantian Anda. Energi dari Blood Demon ini cukup untuk Anda kembangkan ke tahap keempat dari alam agung. Luhantian berkata sambil tersenyum sambil menatap Zwa Wen. Setelah menyerap Blood Demon, peti mati hijau penekan iblis sebenarnya telah menjadi sumber energi yang sangat kaya. Sumber energi ini dapat terus diisi ulang untuk budidaya dan pertempuran Zwa Wen. Bagi Zwa Wen, ini adalah kekayaan besar. Terima kasih, kakak Hantian. Zwa Wen menangkupkan tangannya dengan penuh rasa terima kasih ke arah Luhantian. Keberuntungan semacam ini mungkin adalah sesuatu yang bahkan membuat iri ahli tingkat keempat, tetapi Luhantian memberikannya kepadanya tanpa ragu-ragu. Dari sini terlihat bahwa Luhantian benar-benar memperlakukannya sebagai saudara. Ini masalah kecil. Selain itu, peti mati hijau penekan iblis ini perlu bersentuhan dengan tubuh Anda agar energi di dalamnya dapat terus disalurkan ke dalam tubuh Anda. Saya sarankan Anda membawanya di punggung Anda. Luhantian berkata dengan sungguh-sungguh sambil melambaikan tangannya. Mendengar ini, Zwa Wen memang sedikit ragu. Saran Luhantian memang bagus, tapi peti mati hijau penekan iblis itu adalah harta karun roh tingkat surga. Aura yang dipancarkannya sangat mudah dikenali oleh orang lain. Pada saat itu, hal itu mungkin akan membangkitkan keserakahan orang lain. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Ini adalah aura konceling divine jade, harta karun khusus yang digunakan untuk menyembunyikan aura harta roh. Jika kamu menggantungkan aura konceling divine jade ini di tubuhmu, kamu dapat sepenuhnya menyembunyikan aura peti mati hijau penekan iblis. Dengan itu, Luhantian menjentikkan jarinya, dan Luhantian Giyok Hitam ditembakkan ke telapak tangan Zwa Wen. Kemudian, Zwa Wen merasakan aura peti mati hijau penekan iblis diserap seluruhnya oleh aura konceling divine jade. Sekarang, nampaknya peti mati hijau penekan iblis tidak berbeda dengan peti mati biasa. Barang bagus. Merasakan aura lemah dari peti mati hijau penekan iblis, mata Zwa Wen bersinar terang. Dengan tepukan tangan kanannya, dia langsung membawa peti mati hijau penekan iblis di punggungnya. Segera, gelombang energi yang melonjak melewati meridian di punggungnya dan terus mengalir ke tubuhnya, menyebabkan Zwa Wen merasa sangat nyaman sehingga dia tidak bisa menahan tangisnya. Itu benar. Kakak Hantian, bisakah Anda memberitahu saya ranah spesifik dari empat yang mulia secara detail? Dan apa kekuatanmu saat ini? Tiba-tiba, Zwa Wen bertanya dengan rasa ingin tahu. Luhan Tian mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Zwa Wen akan bertanya tentang alam empat yang mulia. Setelah merenung sejenak, dia dengan santai duduk di samping Zwa Wen dan berkata, kalau begitu aku akan memberitahumu. Dengan bakatmu, maju ke alam empat yang mulia seharusnya menjadi sesuatu yang terjadi cepat atau lambat. Sumber energi terpenting bagi seorang seniman bela diri adalah Dan Tian di perut bagian bawah. Dan Tian memiliki kemungkinan yang tak terbatas, dan di hadapan alam empat yang mulia, Dan Tian berbentuk oval. Ada kekacauan di dalam, dan sebagian besar energi di dalam meridianmu adalah energi di meridianmu. Jika Dan Tian diibaratkan dengan telur, maka di hadapan alam empat yang mulia, Dan Tian berada dalam kondisi belum menetas. Namun begitu kekuatan Anda mencapai alam empat yang mulia, kekacauan di Dan Tian Anda akan melahirkan jiwa yang baru lahir. Saya menyebutnya keluar dari kepompong dan membentuk jiwa yang baru lahir. Jika kamu bisa keluar dari kepompong dan membentuk jiwa yang baru lahir, maka kamu secara resmi akan menjadi ahli alam empat yang mulia. Namun, pada awalnya, jiwa yang baru lahir akan sangat lemah, setara dengan anak manusia, jadi kamu akan membutuhkannya untuk terus menempa dan memelihara jiwa yang baru lahir di Dan Tianmu. Selanjutnya, Naschen Sol ini akan sangat bermanfaat bagimu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kehidupan keduamu. Jika kamu mati, selama Naschen Solmu lolos, kamu akan dapat membangun kembali tubuhmu dan bangkit kembali. Namun, proses ini akan memakan waktu yang sangat lama. Bagaimanapun, jiwa yang baru lahir adalah keberadaan yang sangat rapuh. Jika Anda tidak berhati-hati, jiwa Anda akan hancur. Empat alam yang mulia dibagi menjadi empat alam kecil. Mereka adalah yang mulia mistik, yang mulia berdaulat, yang mulia emas, dan yang mulia surgawi. Di antara mereka, yang mulia mistik adalah yang terlemah, dan yang mulia surgawi adalah yang terkuat. Dan saya saat ini berada di puncak alam yang mulia surgawi. Pada titik ini, suara Luhantian tiba-tiba berhenti. Sebaliknya, dia menatap Zuawan, yang sepertinya sedang berpikir keras. Yang mulia surgawi, saya benar-benar tidak menyangka Anda telah mencapai alam yang mulia surgawi. Bukankah itu berarti Anda sangat dekat dengan Kaisar Rilem? Mendengar bahwa Luhantian adalah yang mulia surgawi, hati Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Tidak heran Blood Demon tidak mampu membunuh Luhantian selama seratus tahun. Ternyata kekuatan Luhantian sebenarnya begitu dahsyat. Dia mungkin tidak jauh dari alam Kaisar. Tidak sesederhana itu. Tidak mudah bagi yang mulia surgawi untuk mencapai alam Kaisar. Di kekaisaran King Suan, ada banyak pejuang yang telah mencapai alam yang mulia surgawi. Namun, hanya Kaisar King yang mampu mencapai alam Kaisar. Tidak mudah untuk maju ke alam Kaisar. Luhantian menggelengkan kepalanya. Meskipun dia juga sangat ingin mencapai alam Kaisar, itu hanyalah mimpi yang tidak dapat dicapai. Meskipun puncak alam yang mulia surgawi dan alam Kaisar hanya berjarak satu langkah, menerobos sama sulitnya dengan naik ke surga. Mendengar ini, Zuawan pun mengangguk setuju. Memang sangat sulit untuk mencapai alam Kaisar. Jika tidak, di kekaisaran King Suan yang begitu luas, selama ratusan tahun, hanya Kaisar King yang mampu mengklaim gelar Kaisar. Ini sudah menunjukkan betapa sulitnya mencapai alam Kaisar. Tatapannya berhenti di wajah Luhantian, sedikit keraguan muncul di wajah Zuawan. Faktanya, yang ingin dia tanyakan sekarang adalah apa yang terjadi di pertempuran Menara Vitalitas terakhir. Mengapa ada perbedaan besar antara rumor tersebut dan Luhantian yang dia lihat sekarang? Anak laki-laki, melihatmu, pasti ada yang ingin kamu katakan, bukan. Katakan saja. Saya, kakakmu, akan melakukan yang terbaik untuk menjawab. Luhantian memperhatikan keraguan Zuawan dan berkata dengan murah hati. Eh, sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah, apa yang terjadi di Vitality Tower Battle. Rumor mengatakan bahwa Anda melarikan diri dari warisan Blood Demon dan mati mendadak di rumah Markiskin. Namun, sepertinya rumor tersebut jelas tidak benar. Apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu? Setelah berpikir berulang kali, Zuawan akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Tanpa diduga, wajah Luhantian membeku dan seketika menjadi muram. Dia menghela nafas pelan dan berkata, jangan membicarakan masalah ini. Itu sudah terjadi di masa lalu. Anda secara alami akan mengetahuinya setelah kami meninggalkan Menara Vitalitas. Tidak nyaman bagi saya untuk menjawabnya sekarang. Melihat wajah Luhantian berubah drastis, Zuawan menjadi semakin bingung. Namun, dia juga tahu bahwa karena Luhantian tidak ingin berbicara lebih banyak, dia tentu saja tidak perlu bertanya lebih banyak. Ayo pergi. Ayo pergi ke sarang Blood Demon. Seharusnya ada jalan keluar dari ruang ini di sarangnya. Terlebih lagi, Blood Demon ini memiliki banyak hal bagus. Jika saatnya tiba, kita bisa membaginya menjadi dua. 569 Di tengah pulau, terdapat gurun berwarna darah yang membentang ribuan mil. Saat angin bertiup, pasir berwarna darah memenuhi langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok terbang di udara dan menatap gurun luas berwarna darah. Ini sarang Blood Demon. Tapi kalau dilihat sekarang, tidak ada apa-apa. Zuowen mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling ke gurun yang sunyi. Haha, Blood Demon jauh lebih licik dari kita manusia. Bagaimana mereka bisa membangun sarangnya di tanah? Saya telah berhubungan dengan Blood Demon selama hampir 100 tahun. Saya sudah menyimpulkan bahwa sarang Blood Demon berada di bawah gurun. Dulu, kami bukan tandingan Blood Demon, jadi kami tidak memasuki gurun untuk menyelidikinya. Tapi sekarang Blood Demon telah disegel, kami tidak perlu khawatir lagi. Lihat bagaimana aku, aku akan membuka gurun ini. Luhantian tertawa ketika dia menginjak udara. Tombak darah yang panjangnya ratusan kaki langsung mengembun di bawah kakinya. Pergi. Dengan hentakan, tombak darah itu menembus udara dan menghantam tengah gurun. Seketika pasir dan batu beterbangan kemana-mana, tombak darah itu benar-benar menembus lubang hitam yang panjangnya ratusan kaki. Ayo pergi. Ayo masuk. Setelah lubang hitam terbentuk, Luhantian segera membawa Zuawan ke kedalaman gurun. Keduanya maju selama setengah hari di lubang hitam. Setelah menyelam setidaknya beberapa ribu kaki, mereka akhirnya sampai di ujung. Di kedalaman tanah, ada ruang yang sangat luas. Ruang ini dipenuhi dengan akar berwarna darah. Anehnya, akar-akar ini seperti denyut nadi yang terus berdenyut. Di tengah ruangan, telur bundar berwarna darah berukuran puluhan kaki berdiri dengan tenang. Suara detak jantung yang aneh terus menerus keluar dari telur bulat berwarna darah. Asal usul darah hiblis. Saya tidak menyangka asal usul setan darah ada di sarang setan darah. Alasan mengapa Blood Demon menghabiskan begitu banyak upaya untuk tetap berada di area inti adalah untuk mengembangkan asal usul Blood Demon. Ketika pandangan Luhantian terfokus pada telur berwarna darah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jelas sekali, telur ini memberikan pengaruh yang besar padanya. Kalau tidak, dia tidak akan mengungkapkan ekspresi seperti itu. Haha, siapa sangka asal usul setan darah akan ada di sarang setan darah? Nak, kamu harus membantuku. Jika saya dapat menyerap asal darah setan ini, itu akan cukup untuk memperbaiki sebagian besar tubuh spiritual saya. Saat Luhantian berteriak kaget, Xiaohei juga berteriak di benak Zouawen. Suaranya sangat keras sehingga Zouawen mau tidak mau menutup telinganya dengan kedua tangannya. Zouawen tahu bahwa Luhantian dan Xiaohei begitu tersentuh, asal usul setan darah ini mungkin tidak sederhana. Jangan khawatir, jika hal ini bermanfaat bagi Anda, saya akan membantu Anda. Zouawen mengangguk sambil berbicara kepada Xiaohei di dalam hatinya. Apa sebenarnya asal usul setan darah ini? Xiaohei juga menyadari kalau dia terlalu gelisah. Dia menenangkan dirinya dan berkata, yang disebut asal usul setan darah sebenarnya adalah kekuatan inti dari setan darah. Selama asal usul setan darah ini masih ada, setan darah itu abadi dan tidak bisa dihancurkan. Blood Devil yang kamu segel tadi mungkin hanyalah doppelganger kuat dari Blood Devil. Blood Devil yang asli seharusnya ada di dalam telur ini. Hanya seorang doppelganger yang sekuat itu. Setan darah ini memang menakutkan. Namun, jika tubuh asli Blood Devil ada di dalam, bukankah kita akan berada dalam bahaya? Mata Zouawen berkedip saat dia bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, karena asal usul setan darah ini masih berbentuk telur, berarti tubuh asli setan darah masih tertidur lelap. Apalagi masih sangat lemah. Hanya ketika telurnya pecah, tubuh asli setan darah akan menjadi sangat menakutkan. Xiaohei menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Zouawen benar-benar santai. Menurut kata-kata Xiaohei, tidak perlu takut dengan asal usul setan darah sekarang. Iblis darah memang licik. Ia benar-benar meninggalkan asalnya di sarangnya. Ia benar-benar seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Lihat aku menghancurkanmu. Luhantian jelas tahu betapa kuatnya asal usul setan darah. Dengan mendengus dingin, tombak darah mengembun di tangannya. Dengan dentang, itu langsung menembus telur berwarna darah di depannya. Zouawen juga tidak menyangka Luhantian tiba-tiba bergerak. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Ledakan. Tombak darah menghantam telur, menyebabkan ruang itu runtuh dan udara mengalir mundur. Namun, yang mengejutkan Zouawen adalah telur berwarna darah itu tidak bergerak sama sekali. Di sisi lain, Luhantian terus mundur. Telur yang kokoh, menghentikan tubuhnya, wajah Luhantian dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Di sisi lain, Zouawen menghela nafas ringan. Dia tahu bahwa Xiaohei punya cara untuk menghadapi asal usul setan darah. Jika dihancurkan oleh Luhantian, Xiaohei mungkin akan bingung dan jengkel. Kakak Hantian, biarkan aku mencoba. Mungkin aku bisa mengatasi asal usul setan darah ini. Zouawen tiba-tiba membuka mulutnya. Anda. Luhantian terkejut. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukannya aku meremehkanmu. Hanya saja kamu terlalu lemah. Bahkan jika aku tidak bisa memecahkan telur ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa memecahkannya. Bisa juga. Apakah kamu tidak akan tahu setelah kamu mencobanya? Zouawen tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia berjalan menuju asal usul setan darah di tengah. Luhantian menggelengkan kepalanya. Dia tentu saja tidak percaya bahwa Zouawen dapat menghancurkan asal usul setan darah. Bagaimanapun, dia adalah tokoh dikdaya kemuliaan ilahi, sedangkan Zouawen hanyalah seorang kultifator alam kaisar terhebat. Perbedaan keduanya terlalu besar. Zouawen tiba di depan telur berwarna darah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menempelkannya ke permukaan telur. Pada saat yang sama, kabut hitam pekat yang samar-samar terlihat mengalir ke dalam telur dari telapak tangan Zouawen. Kabut hitam secara alami dibentuk oleh Xiaohei. Lima napas waktu berlalu, tetapi telur berwarna darah itu tidak bergerak sama sekali. Luhantian, yang mengamati dari samping, menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak berbicara, suara yang jelas dan merdu perlahan terdengar. Retakan. Setelah itu, murid Luhantian menyusut. Dia menemukan bahwa telur berwarna darah yang sekeras batu telah pecah begitu saja. Apakah ada kesalahan? Aku menggunakan seluruh kekuatanku dan masih tidak bisa mematahkan asal darah setan ini. Bocah ini mematahkannya dengan sentuhan ringan. Apa yang terjadi? Setelah menggosok matanya dan memastikan bahwa apa yang dilihatnya adalah nyata, Luhantian mau tidak mau bersumpah untuk mengungkapkan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya. Telur berwarna darah itu pecah. Tidak ada apapun di dalamnya, tetapi gumpalan kabut hitam yang tidak terdeteksi perlahan naik dan memasuki tubuh Zouawen. Anak nakal, terima kasih banyak untuk kali ini. Tuan naga ini memerlukan waktu untuk menyempurnakan asal-usul setan darah ini. Oleh karena itu, Tuan naga ini tidak akan muncul kecuali ada sesuatu yang penting. Suara Xiaohei terdengar di benaknya. Namun, saat ini, suara Xiaohei dipenuhi dengan kegembiraan. Jelas sekali dia mendapat banyak manfaat dari telur berwarna darah itu. Zouawen mengangguk. Dia berbahagia untuk Xiaohei di dalam hatinya. Selama ini, Xiaohei telah melakukan banyak hal untuknya. Dia bahkan telah menggunakan origen energi miliknya berkali-kali. Oleh karena itu, Zouawen selalu merasa sedikit bersalah terhadap Xiaohei. Sekarang dia bisa membantu Xiaohei, Zouawen merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Zouawen, bagaimana kamu melakukannya? Mengapa telur berwarna darah ini pecah saat Anda menyentuhnya dengan tangan? Ini sungguh tidak terbayangkan. Lu Hantian menatap Zouawen dan berkata, Ah, aku baru saja menyentuhnya, dan telurnya pecah. Sebenarnya aku juga tidak tahu kenapa. Sambil mengangkat bahu, Zouawen berbohong tanpa mengedipkan mata. Lu Hantian tidak terlalu memikirkan asal-usul setan darah. Niat awalnya adalah untuk menghancurkan asal-usul setan darah. Karena Zouawen telah menghancurkannya, dia tentu saja tidak perlu melakukan hal yang tidak perlu. Ruangan ini sangat besar. Keduanya mulai melakukan penggeledahan karpet. Yang mengejutkan mereka berdua adalah jumlah sumber daya di sini jauh melebihi imajinasi mereka. Keterampilan armor tingkat kaisar, harta karun roh tingkat bumi, ramuan roh kelas 5, dan harta langka lainnya yang jarang terlihat di dunia luar dapat ditemukan di ruang ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Lu Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Haha, kami kaya. Sumber daya ini mungkin diperoleh setan darah dari para pembudidaya selama 10 ribu tahun terakhir dan dikumpulkan di sarang ini. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada begitu banyak orang. Nak, kita akan membaginya menjadi dua. Cepat ambil mereka. Setelah mengatakan itu, Lu Hantian menerkam sumber daya di kedalaman ruang tanpa ampun. Dia tampak seperti orang kikir. Tangannya bergerak begitu cepat hingga menyelaukan hingga silau. Zuawan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sepersepuluh sumber daya telah dijara oleh Lu Hantian. Zuawan tidak menahan diri. Dia juga menerkam sumber daya dan dengan cepat menjara sumber daya di depannya. Segera, sumber daya di lapangan telah dijara habis-habisan oleh mereka berdua. Namun, tas kiankun Zuawan kehabisan ruang. Masih banyak sumber daya yang tidak dapat disimpan. Kata-kata Lu Hantian memiliki bobot yang sangat besar. Dia berkata bahwa dia akan mengambil setengahnya, dan dia benar-benar mengambil setengahnya. Sayangnya, masih banyak sumber daya yang menumpuk di bawah kaki Zuawan. Tas kiankun miliknya tidak kecil, jadi dia hanya bisa menumpuknya di bawah kakinya. Ambil. Cincin roh ini adalah harta karun roh spasial tingkat yang lebih tinggi. Ruang di dalamnya berkali-kali lebih besar dari tas kiankun anda. Lu Hantian tersenyum. Dengan jentikan jarinya, cincin cian segera meluncur ke telapak tangan Zuawan. Ekspresi Zuawan berubah saat dia melihat cincin roh di telapak tangannya. Cincin roh ini sangat terkenal. Itu adalah harta karun jiwa spasial yang hanya bisa disempurnakan oleh empat ahli tahap makhluk tertinggi. Ruang di dalamnya begitu besar hingga hampir tak terbatas. Hanya cincin roh ini saja yang bernilai setengah dari sumber daya di tangan Zuawan. Dapat dilihat betapa berharga dan langkanya cincin roh ini. Bagaimanapun, ini adalah harta karun spiritual yang hanya bisa disempurnakan oleh empat pakar terhormat. Kakak Hantian, bukankah ini terlalu berharga? Zuawan berkata dengan ragu-ragu. Ambil. Karena kamu memanggilku kakak, maka aku sebagai kakakmu belum memberimu hadiah ucapan selamat. Cincin roh ini dapat dianggap sebagai hadiah ucapan selamat. Jika kamu memperlakukanku sebagai saudara, maka jangan bersikap sopan padaku. Lu Hantian berkata dengan sungguh-sungguh sambil melambaikan lengan bajunya. Baik-baik saja maka. Melihat sikap tegas Lu Hantian, Zuawan hanya bisa menerima cincin roh. Setelah meneteskan setetes darah, jantung Zuawan bergerak. Segera, semua sumber daya di bawah kakinya ditempatkan ke dalam ruang cincin roh. Ruang cincin roh ini memang jauh lebih besar dari tas kian kun miliknya. Di masa depan, Zuawan tidak perlu khawatir tentang ruangan yang terlalu kecil dan tidak dapat menampung terlalu banyak barang. Ada beberapa ruang di sarang setan darah. Ini hanya salah satunya. Mari kita terus mencari. Mungkin kita bisa menemukan hal baik lainnya. 570 Sarang Blood Demon memang sangat besar. Selain itu, itu dibagi menjadi banyak ruang yang lebih kecil. Meskipun penghalang ruang angkasa kokoh, Zuawan mempunyai tokoh dikdaya kemuliaan ilahi seperti Lu Hantian di sisinya. Jadi, penghalang ruang tidak menjadi masalah. Sebagian besar ruang di dalamnya pada dasarnya kosong. Bahkan ada beberapa ruang yang berisi cukup banyak anggota klan darah kuno. Namun, Lu Hantian hanya perlu menjentikan jarinya dan anggota klan darah ini pada dasarnya akan roboh dan menghilang. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sepertinya sebagian besar ruang di sarang Blood Demon telah ditinggalkan. Lu Hantian berkata dengan cemberut ketika kedua sosok itu berdiri di depan salah satu ruang. Masih ada dua ruang tersisa. Ayo ambil masing-masing satu. Jika Anda menemui bahaya, panggil saja saya. Lu Hantian menginstruksikan Zuawan. Sosoknya melintas dan dia langsung memasuki pintu masuk luar angkasa di sebelah kiri. Pintu keluar untuk meninggalkan sarang Blood Demon seharusnya berada di salah satu dari dua ruang ini. Zuawan berdiri di sana dengan tenang. Ada dua pintu masuk pusaran di depannya. Keduanya adalah dua ruang terakhir di sarang Blood Demon. Mari kita lihat ke kanan. Setelah mengatakan itu, Zuawan langsung memasuki pintu masuk pusaran di sebelah kanan. Begitu dia masuk, ruang di sekitarnya berubah. Zuawan hanya merasakan pandangannya kabur dan pemandangan di depannya menjadi sangat asing. Ruang ini adalah tebing bawah tanah. Di bawah tebing, aliran magma yang tampak seperti bima sakti dari sembilan surga terus-menerus mendidih. Magma yang menyala-nyala melonjak, melepaskan panas yang mengerikan. Di atas magma, tiga bola cahaya digantung. Ketika pandangan Zuawan terfokus pada tiga bola cahaya, dia benar-benar tercengang. Ini karena di dalam dua bola cahaya pertama, sebenarnya ada dua bola api dengan warna berbeda. Bola api pertama berwarna putih seluruhnya dengan sedikit warna biru di antaranya. Yang membuat Zuawan semakin terkejut adalah api putih ini sebenarnya memancarkan aura dingin. Seolah-olah apa yang ada di depannya bukanlah bola api, melainkan bola es misterius berusia 10 ribu tahun. Bola api kedua itu seperti kabut ungu. Saat terbakar, bola kabut ungu terus berputar mengelilinginya. Selain itu, aroma aneh perlahan menghilang dari kabut ungu, menyebabkan mata Zuawan tampak mabuk. Api dingin sembilan neter dan ki ungu dari timur. Dua bola api di atas bola cahaya sebenarnya adalah api bumi. Terlebih lagi, kekuatan mereka sebanding dengan api darah. Nak, keberuntunganmu cukup bagus untuk benar-benar menghadapi dua jenis kebakaran bumi di sini. Api dingin sembilan neter dan ki ungu dari timur tidaklah buruk. Jika kamu menggunakan seni penggabungan api, kamu akan dapat memadukan kenamnya. Api halus berwarna, dan mungkin sangat kuat. Di lautan kesadarannya, Xiaohei juga memperhatikan dua jenis kebakaran bumi di atas magma dan mau tidak mau mendecahkan lidahnya dengan heran. Mengangguk kepalanya, mata Zuawan dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Fire Fusion Art adalah keterampilan spiritual rahasia aneh yang dia peroleh dari kain compang kemping. Itu bisa menggabungkan sembilan jenis kebakaran bumi menjadi api surgawi yang sangat kuat dan legendaris. Dikatakan bahwa api surgawi adalah sejenis energi kuat yang sebanding dengan alam empat yang mulia. Zuawan tahu bahwa jika dia benar-benar dapat memadukan api surgawi, bahkan jika kekuatannya belum mencapai alam empat yang mulia, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan ahli alam empat yang mulia. Namun, bagi seorang ahli yang berdiri di puncak alam empat yang mulia seperti Luhantian, api surgawi belaka tidak akan mampu mengancamnya. Namun, alam empat yang mulia dibagi menjadi empat sub alam. Bagi yang mulia surgawi seperti Luhantian, api surgawi mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun, tingkat rendah dari alam suan zun mungkin akan terancam oleh api surgawi. Oleh karena itu, Zuawan sangat menantikan Fire Fusion Art. Jika dia bisa mengumpulkan sembilan jenis api bumi dan memadukannya ke dalam api surgawi, maka kekuatannya akan dianggap berada di puncak kabupaten mungkin. Kedua jenis api bumi ini tampaknya tidak memiliki pemilik. Seharusnya aku bisa menundukkan mereka secara perlahan dengan simbol suci api es. Dengan sekejap matanya, pikiran Zuawan bergerak. Tiba-tiba, simbol api suci di punggung tangan kanannya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Kekuatan simbol suci ditampilkan sepenuhnya. Kedua jenis api bumi di atas magma itu sepertinya telah merasakan aura kuat dari simbol api suci. Mereka sebenarnya gemetar pada saat yang sama, seolah-olah mereka sedang menyembah seorang kaisar. Mereka tidak berani melawan sama sekali. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sembilan kata api dingin dan awan ungu di atas magma merintih saat mereka mengebor ke dalam simbol api suci. Mereka seperti anak yang telah lama hilang dan tiba-tiba menemukan keluarga mereka. Mereka justru menunjukkan ekspresi gembira dan bersemangat. Bahkan Zuawan pun terkejut karena kedua jenis kebakaran bumi itu dapat dengan mudah dipadamkan. Ketika dia berhasil menaklukkan api bumi jenis pertama, dia telah kehabisan tenaga. Mengapa kedua jenis kebakaran bumi ini begitu jinak sekarang? Kau tidak perlu terkejut. Saat itu, simbol suci api es milikmu belum lengkap. Auranya lemah, jadi secara alami jauh lebih sulit untuk menundukkan api bumi. Namun, Anda sekarang memiliki empat jenis kebakaran bumi di tubuh Anda, serta es dingin ekstrim yang sangat kuat. Energi es dan api ini tanpa disadari telah memperkuat aura simbol suci api es. Simbol suci api es pada awalnya adalah objek misterius langit dan bumi. Ia mengendalikan energi es dan api langit dan bumi. Setelah auranya dilepaskan sepenuhnya, merupakan fenomena yang sangat normal bagi semua api untuk memujanya. Jarang sekali Xiao Hei memberikan penjelasan, yang memecahkan keraguan di hati Zhuawan. Setelah menundukkan dua jenis kebakaran bumi, pandangan Zhuawan sedikit bergeser dan mendarat di bola cahaya ketiga. Dia tahu karena dua bola cahaya pertama adalah benda misterius seperti kebakaran bumi, maka benda di bola cahaya ketiga tidak akan lebih buruk lagi. Di bola cahaya ketiga, ada trate merah berkilau dan tembus pandang yang tampak seperti diukir dari batu giyok. Kecemerlangan beriak mengalir di permukaannya. Itu sungguh mistis. Ini, api mandi teratai. Ini sebenarnya adalah api mandi teratai. Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget saat dia menatap teratai merah yang berkilau dan tembus cahaya di bola cahaya. Wajahnya dipenuhi ekstasi. Lotus Batting Fire adalah ramuan roh tingkat lima dengan kualitas terbaik. Dikatakan bahwa hal ini dapat memungkinkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi untuk maju ke alam kecil dalam waktu singkat, sehingga menghemat banyak waktu bagi seorang kultifator dalam berkultifasi. Zhuawan tidak menyangka akan melihat ramuan roh yang begitu berharga di sini. Dengan mata merah, Zhuawan melambaikan tangan kanannya dan telapak tangan Yuan Li langsung meraih api pemandian teratai di dalam bola cahaya. Memegangnya di telapak tangannya, roh api ki yang padat bersinar terang. Zhuawan menarik napas ringan dan seluruh tubuhnya langsung terasa segar saat tulangnya retak. Zhuawan, saya menemukan pintu keluar, itu ada di ruang milikku ini. Datanglah kepadaku dengan cepat. Tiba-tiba, suara nyaring melewati penghalang luar angkasa dan masuk ke dalam pikiran Zhuawan. Itu adalah suara Luhantian. Pintu keluarnya memang ada di ruang sebelah kiri. Bergumam pada dirinya sendiri, Zhuawan menempatkan api mandi teratai di cincin rohnya dan mengambil langkah maju, langsung meninggalkan tempat ini dan memasuki ruang di sebelah kiri. Di ruang yang luas, ada banyak mayat klan darah yang tersebar di mana-mana. Luhantian berdiri diam di tengah-tengah mayat, pandangannya terfokus pada pusaran berdarah di depannya. Di dalam pusaran berwarna darah, Zhuawan merasakan aura familiar. Itu adalah aura lantai empat tanah warisan menara Esenski. Zhuawan tahu bahwa pusaran berwarna darah adalah pintu keluarnya. Haha, benar saja, surga memberi pahala bagi mereka yang menunggu. Kami akhirnya menemukan pintu keluar. Zhuawan, apakah kamu menemukan sesuatu di ruang lain? Luhantian berbalik dan bertanya dengan penuh semangat. Setelah tinggal di warisan setan darah selama hampir seratus tahun, Luhantian tidak lagi ingin menanggung kesepian dan kesepian. Sekarang dia bisa melihat terang hari, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Mengangguk, Zhuawan dengan singkat menjelaskan situasi di ruang sebelah kanan, termasuk api dingin sembilan meter, kiungu dari timur, dan api mandi teratai. Zhuawan dapat merasakan bahwa Luhantian benar-benar memperlakukannya sebagai saudara, jadi dia tidak menyembunyikan apapun dari Luhantian. Dua jenis api bumi dan api mandi teratai. Nak, keberuntunganmu sangat bagus. Luhantian mengungkapkan ekspresi terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia mengungkapkan senyuman tulus dan menepuk bahu Zhuawan. Matanya berkedip, Zhuawan tiba-tiba berkata, Kakak Hantian, sekarang setelah saya mendapatkan api pemandian teratai, saya ingin tinggal di ruang ini lebih lama dan menerobos ke alam kaisar tertinggi dalam sekali jalan. Bagaimanapun, Perang Sembilan Negara akan segera dimulai, jadi saya perlu meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Luhantian menganggup dan berkata, Karena kamu ingin tinggal, kakakmu akan tinggal bersamamu. Bagaimanapun, saya adalah pembangkit tenaga listrik alam mulia surgawi, jadi saya dapat memberi anda banyak nasihat tentang jalur kultifasi anda. Zhuawan tersenyum, tetapi hatinya dipenuhi kehangatan. Dia sangat jelas betapa mendesaknya Luhantian ingin meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, dia telah terjebak di sini selama hampir seratus tahun. Kesepian dan kesendirian seperti itu sudah cukup membuatnya mendambakan kehidupan di dunia luar. Namun, bagi Zhuawan, Luhantian tetap memutuskan untuk tetap tinggal. Terlihat betapa besar kepedulian Luhantian terhadap saudaranya, Zhuawan. Kakak Hantian, terima kasih banyak. Zhuawan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Cepat dan sempurnakan api pemandian teratai. Meskipun api pemandian teratai dapat meningkatkan budidaya alam kaisar tertinggi di alam kecil, anda hanya berada di tahap awal alam kaisar tertinggi. Jika anda ingin mencapai alam kaisar tertinggi, anda memerlukan setidaknya tiga bulan. Tidak usah buru-buru. Setelah mengatakan itu, Luhantian menemukan sudut acak dan duduk bersilah di tanah, berkultivasi dalam diam. Sementara itu, Zhuawan mengeluarkan api mandi teratai dari tas kian kunnya dan mulai fokus pada pemurnian energi spiritual api yang kaya di dalam. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Di luar menara Yuanqi, banyak orang menatap enam nama di layar cahaya. Mereka semua ingin tahu berapa banyak dari enam orang ini yang benar-benar dapat memperoleh pengakuan atas warisan dan memperoleh warisan di dalamnya. Di platform tinggi, tangan Luhantian berada di belakang punggungnya. Dia mengangkat kepalanya dan memfokuskan pandangannya ke puncak menara Origenqi. Dia berkata dengan antisipasi, sudah sebulan. Biasanya, hasil dari warisan kuno seharusnya sudah keluar sekarang. Di platform tinggi, Master of the Meteorite, Kini, dan yang lainnya juga menunggu dengan antisipasi. Saat ini, mereka semua agak gugup. Warisan kuno bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan tingkat keberhasilan 100%. Jika seseorang tidak dapat melewati ujian di dalam, mereka biasanya akan tersingkir dari warisan kuno dan tidak memperoleh apapun. Ledakan Di bawah tatapan penuh harap yang tak terhitung jumlahnya, pilar cahaya seperti terik matahari turun dari langit. Suara menyesakan dari sesuatu yang menerobos udara meledak di langit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.